Setelah merenung cukup lama, Lu'an memutuskan untuk memberitahu Yao tentang idenya. Ketika Yao mendengar bahwa Lu'an ingin menggunakan metode berbahaya untuk berkultivasi, dia terkejut. Orang harus tahu bahwa meskipun dia ada di sini, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia sedang mencari Lu'an setelah Lu'an kecanduan. Namun, lautan kesadaran Lu'an terlalu besar. Dia sudah sangat beruntung bisa menemukannya terakhir kali. Bagaimana jika dia tidak dapat menemukannya? Lu'an melihat ekspresi khawatir Yao dan berkata, kamu dapat yakin. Terakhir kali, karena batu bulan merah, aku tidak dapat menutup batas tepat waktu. Biasanya, tidak akan ada masalah. Bahkan jika ada masalah, saya tidak akan terlalu kecanduan. Anda dapat dengan cepat menemukan saya. Mendengar perkataan Lu'an, Yao tahu bahwa begitu dia memutuskan sesuatu, akan sangat sulit baginya untuk mengubahnya. Setelah memikirkannya, dia tidak punya pilihan selain berkata, aku akan mendengarkanmu. Lu'an tersenyum dan berkata, aura yang dikeluarkan oleh alam dewa iblisku akan membuatmu merasa sangat tidak nyaman. Saya sarankan kamu menggunakan ki abadi untuk memblokir auraku. Jika tidak, itu mungkin mempengaruhi kultifasimu di masa depan. En, Yao menganggup dan berkata, saya tahu. Yao dengan cepat berjalan ke sisi gua dan menggunakan ki abadi untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak seperti immortal ki biasa, immortal ki Yao memancarkan cahaya warna-warni, sama seperti saat dia pertama kali melihatnya. Melihat Yao sudah siap, Lu'an menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, niat membunuh di sekujur tubuhnya meledak, dan aura negatif memenuhi udara. Aura semacam ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, aura ini memiliki tambahan deat aura murni. Kemunculan aura semacam ini bahkan membuat Lu'an terkejut. Dia tidak tahu mengapa situasi seperti ini bisa terjadi. Apakah karena dia kecanduan, yang menyebabkan alam dewa iblisnya berubah, atau karena hal lain? Bahkan Lu'an tidak tahu bahwa apa yang disebut alam dewa iblis tidak hanya ada sendiri, tetapi juga berhubungan dengan mentalitasnya. Ketika Fuyu meninggalkannya, jantungnya mati, dan auranya juga berubah. Meskipun dia telah menyembunyikan aura kematian dan kesepian di tubuhnya, hal itu tidak bisa lepas dari deteksi rasa ilahi miliknya. Kekuatan kematian dan kesepian menyatu ke dalam alam dewa iblis, menyebabkan alam dewa iblis berubah. Itu membuat alam dewa iblis, yang awalnya hanya aura negatif, menjadi lebih menakutkan. Di kejauhan, Yao menggunakan kiabadinya untuk memblokir aura ini. Kekuatannya lebih kuat dari Lu'an dan setara dengan guru surgawi tingkat tujuh manusia. Selain keunikan imortal ki-nya, dia mampu sepenuhnya memblokir aura negatif ini. Meski begitu, dia bisa merasakan bahwa dunia luar membuatnya sangat tidak nyaman. Lu'an, yang duduk bersila di tengah, menarik nafas dalam-dalam setelah beradaptasi dengan alam dewa iblis yang baru untuk sementara waktu, dan membuka batasnya. Bang! Tanah di sekitarnya bergetar, dan tekanan di dalam gua tiba-tiba meningkat. Lu'an hendak memasuki alam dewa iblis yang lebih dalam. Namun, level saat ini hanya pada level yang biasa dia gunakan untuk berkultivasi. Dia masih bisa mengendalikan level ini, tapi dia masih perlu melangkah lebih jauh. Lu'an sedikit mengernyit. Dalam sekejap, aura di sekitarnya melonjak lagi, dan seluruh dasar gunung bergetar. Kekuatan mengerikan menyapu, dan aura tak kasat mata begitu padat hingga hampir terwujud, memenuhi seluruh gua. Yaoshi yang berada di pojok dikejutkan oleh aura yang begitu besar. Jika kekuatannya tidak lebih tinggi dari Lu'an, dia pasti tidak akan mampu menahan tekanan seperti itu. Aura menyapu gua, dan Lu'an, yang berada di tengah pusaran, mengerutkan kening, dan tubuhnya gemetar. Jelas sekali bahwa di bawah tingkat kekuatan seperti itu, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikannya dan mengolahnya. Di bawah tekanan yang sangat besar, tubuhnya dan indera ilahi dihancurkan seperti badai, tetapi kehancuran inilah yang memungkinkan wilayahnya maju. Dia harus menemukan cara yang lebih cepat untuk membuat Lu'an menderita kesakitan sebanyak yang dia inginkan. Budidaya di dalam gua tidak berhenti untuk waktu yang lama, dan mungkin akan berlanjut selamanya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Kekaisaran Montenegro, Kota Kaisar Hitam Dalam seminggu terakhir, sebuah peristiwa besar telah terjadi di Kota Kaisar Hitam. Tidak lain adalah Presiden Kamar Dagang Saoling yang secara resmi mengundurkan diri, dan menyerahkan jabatan tersebut kepada putranya, Ouyang Yi. Setelah mengambil alih kamar dagang Saoling, meskipun Ouyang Yi tidak cukup kuat, dia telah menjadi salah satu orang terpenting di seluruh Kekaisaran Montenegro. Statusnya jauh melampaui anak-anak dari tiga keluarga besar lainnya. Bahkan Cuyun tidak akan berani bercanda dengan Ouyang Yi, dan bahkan harus membungkuk hormat padanya. Mau bagaimana lagi, Ouyang Yi mempunyai terlalu banyak sumber daya di tangannya. Meskipun dia tidak kuat, orang-orang di Kamar Dagang Saoling kuat. Terutama setelah menandatangani kontrak dengan tiga aliansi Laut Dalam, reputasi Ouyang Yi di Kamar Dagang Saoling meningkat secara ekstrim. Mereka yang tidak setuju dengan pengambil alihan Kamar Dagang Saoling oleh Ouyang Yi telah berubah pikiran dan setuju. Dengan kata lain, meskipun Putri Gauluan melihat Ouyang Yi sekarang, mereka hanya akan berada pada level yang sama. Di seluruh Kekaisaran Montenegro, satu-satunya orang yang harus ditundukkan oleh Ouyang Yi adalah Kaisar. Tidak ada yang menyangka kebangkitan tiba-tiba Ouyang Yi, bahkan Putri Gauluan pun tidak. Dengan status Ouyang Yi, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk memanggil Ouyang Yi. Dia hanya bisa mengirim seseorang untuk mengundang Ouyang Yi secara pribadi. Namun, mengambil alih kamar Dagang Saoling merupakan beban kerja yang sangat berat. Setiap kali dia mengundang Ouyang Yi, dia sangat marah. Pada hari ini, dalam tujuh hari terakhir dari periode setengah tahun, dia mengagumi bunga-bunga di taman. Tiba-tiba, seorang pelayan mendatanginya dan berkata, Putri, Ouyang Yi ingin bertemu denganmu. Gauluan tertegun, lalu senyuman muncul di wajahnya. Dia berkata dengan bangga, Sudah kubilang dia tidak akan melupakanku. Biarkan dia masuk. Iya, kata pelayan itu. Setelah pelayan itu pergi, Ouyang Yi memasuki taman dan berjalan melewati koridor menuju Gauluan. Melihat ke arah Ouyang Yi yang tinggi dan lurus di depannya, dia menyadari bahwa setelah mengambil alih kamar Dagang Saoling, temperamen playboynya hampir menghilang. Dia menjadi sangat dewasa dan mantap. Dan perubahan ini juga membuat Gauluan sangat gembira. Anda di sini. Gauluan berjalan ke arah Ouyang Yi dan berkata sambil tersenyum, Duduklah. Tidak dibutuhkan. Di bawah kata-kata lembut Sang Putri, nada suara Ouyang Yi sangat kaku dan jauh. Dia memandang Sang Putri dan berkata, Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya tidak akan menikahi Anda, dan saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan apapun pada kamar Dagang Al-Kaid dan Liu Yi. Ketika Gauluan mendengar ini, suasana hatinya yang baik tiba-tiba menghilang. Senyumnya menghilang dan dia mengerutkan kening. Dia memandang ke arah Ouyang Yi dan berkata, Apa maksudmu? Apakah Anda pikir Anda bisa menyuruh saya berkeliling setelah Anda menjadi presiden kamar Dagang Saoling? Konyol, meskipun aku tidak bisa melakukan apapun padamu, mudah bagiku untuk membunuhnya. Bukan aku yang bisa menyuruhmu berkeliling. Ouyang Yi tidak panik dan berkata dengan tenang, Itu Kaisar. Sang Putri terkejut dan bertanya, Apa maksudmu? Saya baru saja pergi menemui Kaisar dan memintanya untuk melindungi kamar Dagang Al-Kaid dan tidak membiarkan siapapun melakukan apapun terhadapnya. Ekspresi wajah Ouyang Yi sangat serius. Dia memandang Gauluan dan berkata, Termasuk Sang Putri, Kaisar berkata bahwa kamu tidak bisa menyakiti Liu Yi. Anda, wajah Gauluan tiba-tiba berubah jelek. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ouyang Yi dan berkata dengan keras, Kamu berani menggunakan ayahku untuk menekanku. Saya tidak berani. Ouyang Yi memandang Gauluan dan berkata dengan tenang, Saya sangat menghormati Sang Putri. Jika Sang Putri memiliki perintah, Saya akan melakukan yang terbaik untuk mematuhinya. Tetapi ada beberapa pengecualian yang perlu saya buat. Melihat ekspresi acu-ta'acu Ouyang Yi, Gauluan sangat marah hingga wajahnya memerah. Wajah cantiknya penuh amarah dan kebencian. Dia tidak menyangka pria ini begitu kejam. Dia sebenarnya membawa masalah ini kepada ayahnya. Bagaimana mungkin dia masih memiliki wajah apapun? Ouyang Yi, kamu kejam. Gauluan mengertakkan gigi dan berkata, Pergilah. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ia, Ouyang Yi menangkupkan tangannya dan membungkuk. Selamat tinggal. Melihat punggung Ouyang Yi, Gauluan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tidak lama kemudian Gauluan melampiaskan amarahnya. Dia melambaikan tangannya dan taman besar itu tiba-tiba berubah menjadi reruntuhan. Semua bunga berharga mati dan tidak ada satupun yang selamat. Para pelayan di luar taman gemetar dan tidak berani mendekat. Begitu Sang Putri marah, Dia akan membunuh orang. Di taman, Gauluan terlihat berdiri di tengah reruntuhan. Wajahnya merah dan dadanya dipenuhi amarah. Matanya penuh kebencian. Ouyang Yi, kamu memaksaku melakukan ini. Gauluan mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, Kamu tidak berperasaan, Jadi jangan salahkan aku karena kejam. Masalah ini belum selesai. 1112. Sepuluh hari kemudian. Di pulau tanpa nama di laut dalam, Dua sosok sedang duduk di dalam gunung. Energi kekerasan melanda gunung. Seluruh pulau berguncang seolah akan meledak kapan saja. Luan sedang duduk di tengah pusaran air Sementara Yau-Yau sedang duduk di sudut gua. Dia telah tinggal di sisi suaminya selama setengah bulan terakhir. Akhirnya, setelah beberapa saat, Aura kekerasan tersebut menghilang dan semuanya kembali normal. Luan yang duduk di tengah perlahan membuka matanya. Pupil matanya hitam seperti biasanya. Luan bangkit dan Yau-Yau berjalan dari jauh. Dia memandang Luan dan bertanya, Bagaimana kabarnya? Itu berjalan sangat baik. Luan memandang Yau-Yau dan berkata sambil tersenyum, Saya telah mencapai tahap akhir level 6. Yau-Yau tersenyum saat mendengar kata-kata Luan. Dia dengan senang hati memeluk Luan dan bersandar di dada Luan. Keduanya telah bersama selama setengah bulan. Awalnya mereka masih belum terbiasa dengan hubungan satu sama lain. Sekarang, mereka telah sepenuhnya beradaptasi dengan peran mereka. Keduanya benar-benar menganggap satu sama lain sebagai suami istri. Melihat Yao, mata Luan, yang awalnya tenang, Akhirnya menunjukkan sedikit emosi lain. Namun, semakin dekat dia dengannya, semakin jelas Yao-Yau. Dia masih jauh dari mampu menggantikan seseorang di hati Luan. Namun, dia tidak sedih. Sebaliknya, dia sangat senang. Dibandingkan wanita lain, dia cukup bahagia. Setelah mencapai tahap akhir level 6, Luan merasa kekuatannya meningkat pesat. Jika dia bertarung dengan tahanan surgawi dalam kondisinya saat ini, Luan percaya bahwa dia bisa membunuhnya bahkan jika dia tidak membuka batasnya dan hanya menggunakan alam dewa iblis biasa. Ayo pergi. Luan memandang istrinya dan berkata, Kamu pasti bosan setelah lama tinggal di sini. Ayo kembali ke Pulau Half Moon. Yao-Yau tersenyum bahagia dan mengangguk. Oke. Luan membuka pintu api suci. Segera, keduanya menghilang dari gua dan kembali ke Pulau Half Moon. Setelah kembali ke Pulau Half Moon, mentalitas Luan telah banyak berubah dibandingkan setengah bulan lalu. Ketika Bian King Liu dan Chuyue melihat Luan memegang tangan Yao, mereka langsung tahu apa yang terjadi. Mereka tidak menghadiri pesta pernikahan Luan, jadi wajar saja jika mereka tidak tahu bahwa Luan sudah menikah. Luan tidak menyembunyikan apapun. Ketika mereka berdua mengetahui hal ini, mereka sangat terkejut. Ini, Bian King Liu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia berkata, Aku tidak menyiapkan hadiah. Aku akan menebusnya untukmu. Kak Bian, kamu memperlakukanku seperti orang luar. Luan tersenyum dan berkata, tidak perlu mengatakan hal seperti itu di antara kita. Saya belum kembali selama setengah bulan. Apa yang terjadi baru-baru ini? Tidak ada, jawab Chuyue, temanmu datang menemuimu dua kali. Tapi mereka pergi saat kamu tidak ada di sana. Supervisor Su juga datang mencari Anda beberapa kali sebelum dia pergi. Su Yunyan. Luan tahu bahwa dia masih memiliki Yum. Berjanji dengan Su Yunyan, dia hanya bisa mendapatkan bahan untuk memurnikan sebelah spil air ilahi setelah Yum. Karena dia sudah berjanji padanya, Luan secara alami akan menyelesaikan tugasnya. Oh, benar. Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Yao, saya punya empat teman yang indra ilahinya terluka. Dapatkah Anda melihat apakah Anda dapat menyembuhkan mereka? Yao akan mendengarkan apapun yang dikatakan Luan. Dia menganggup dan berkata, Oke. Segera, Luan dan Yao, Bian King Liu, dan Chuyue tiba di halaman samping di halaman. Ada dua kamar di halaman samping tempat tinggal Duguodong, Yan Yuexing, Dong Zhuhi, dan Li Xiaoli. Yao memandang orang-orang ini dan mencoba merasakan indra ilahi mereka dengan ki abadi berwarna pelangi. Hanya setelah tiga napas, Yao mengendalikan lampu dan mengirimkannya ke kepala empat orang. Setelah sekitar sepuluh napas, tubuh keempat orang itu bergerak pada saat yang bersamaan. Mereka perlahan membuka mata. Mereka sudah bangun. Tubuh Bian King Liu dan Chuyue bergetar saat mereka melihat Yao dengan kaget. Mereka tahu betapa misteriusnya Divine Sense, tapi mereka tidak pernah menyangka Yao bisa menyelamatkan mereka berempat dengan mudah. Duguodong dan yang lainnya perlahan duduk dan mengusap kepala mereka yang berat. Ketika mereka perlahan-lahan sadar kembali, ingatan mereka melonjak seperti gelombang pasang, mengingatkan mereka akan apa yang terjadi. Mereka diserang oleh hiu seratus rumah di laut dalam. Ketika mereka melarikan diri, mereka hanya mendengar suara hiu seratus rumah, dan setelah itu, mereka tidak tahu apa-apa lagi. Melihat empat orang di depan mereka, hanya Luan dan yang lainnya yang mengenali mereka. Namun, mereka langsung santai. Sepertinya mereka baik-baik saja. Saudara Lu, Duguodong berdiri dan bertanya pada Luan. Orang-orang ini adalah. Ini istriku, Yao. Luan melihat keempat orang itu dan memperkenalkan. Keduanya adalah temanku, Bian King Liu dan Chu Yue. Istri, Duguodong memandang Luan dengan heran. Dia ingat dengan jelas bahwa Luan berkata bahwa dia belum menikah. Bagaimana dia tiba-tiba punya istri? Lebih lanjut Luan juga mengatakan bahwa dia tidak mengenal siapapun di laut dalam, dan tidak memiliki teman sama sekali. Dari mana asal kedua orang ini? Luan melihat tatapan bingung keempat orang itu, dan mau tidak mau mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Sejujurnya, kalian berempat tidak sadarkan diri selama setengah tahun. Apa? Mereka berempat berseru serempak, memandang Luan dengan tidak percaya. Luan memberi tahu mereka tentang indera ilahi mereka yang terluka, termasuk bagaimana Yao menyembuhkan mereka. Mereka berempat secara alami tahu betapa berbahayanya jika indera ilahi mereka terluka, dan segera berkata kepada Yao. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Nyonya Lu. Yao tersenyum bahagia. Dia tidak senang karena orang-orang ini berterima kasih padanya, tapi karena mereka memanggilnya Nyonya Lu. Merasakan aura yang dipancarkan Luan sekarang, sebelum dia pingsan, Luan masih berada di level 6 tahap awal, tapi sekarang dia sudah berada di level 6 tahap akhir. Mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Tidak peduli apa, Luan mampu menyelamatkan mereka dari ratusan Hiu Sutra, dan Nyonya Lu mampu menyembuhkan mereka. Kedua orang ini adalah penyelamat mereka. Mereka berempat bangun, dan setelah mengobrol sebentar dengan Luan, mereka semua pergi. Mereka sudah setengah tahun tidak pulang. Berbeda dengan Luan, mereka masih memiliki saudara di daratan. Jika mereka tidak muncul selama setengah tahun, mereka akan sangat khawatir. Setelah mengirim mereka berempat pergi, Luan membawa Yao ke Pulau Lonemun untuk mencari Su Yunyan. Ketika Su Yunyan melihat mereka berdua tiba, dan keadaan intim mereka, dia bisa menebak apa yang sedang terjadi. Supervisor Su. Luan memandang Su Yunyan dan berkata, Ini istriku, Yao. Saya tahu, Putri Sengoku. Su Yunyan berdiri. Status Yao jauh lebih tinggi darinya, jadi dia tentu saja harus memperlakukannya dengan hormat. Ia berkata, Aku sudah lama mendengar reputasi Sengoku yang luar biasa. Sayang sekali aku tidak sempat berbicara denganmu saat terakhir kali aku bertemu denganmu. Yao tersenyum dan berkata, Kamu terlalu sopan, Supervisor Su. Setelah keduanya saling menyapa, Luan bertanya, Setelah Tianqiu meninggal, apakah Liga Megami melakukan sesuatu? Lumayan. Su Yunyan memandang Luan dan berkata, Tianqiu hanya memiliki nilai penelitian bagi Liga Megami. Dia tidak bisa digunakan oleh mereka sejak awal, jadi tidak apa-apa jika dia mati. Namun, mereka menanyakan keberadaan Anda. Tidak hanya mereka, banyak orang juga yang bertanya tentang Anda. Tentunya penonton juga menantikan kemunculan Anda kembali. Anda tidak muncul selama setengah bulan, dan mereka sangat cemas. Luan menganggup dan berkata, Jika itu masalahnya, aku akan pergi ke Liga Megami nanti dan mencoba mendapatkan Yum. Secepat mungkin. Aku percaya padamu. Su Yunyan tersenyum dan berkata, bahkan Tianqiu dibunuh olehmu. Mari kita lihat apakah ada yang bersedia menjadi lawanmu. Setelah Luan dan Yao kembali ke Pulau Half Moon, dia berganti pakaian perang yang telah disiapkan Su Yunyan untuknya. Melihat pakaian perangnya, terutama setelah Luan mengenakan tudung tanpa celah, Yao sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Di masa lalu, Luan adalah orang yang tenang dan serius di matanya. Namun, setelah mengenakan pakaian perang, dia menjadi mendominasi dan tangguh. Jantungnya berdebar tanpa henti. Luan berjalan di depan Yao. Melihat pakaian putih Yao, dia berpikir bahwa tidak pantas baginya untuk tampil di Battle God Arena. Segera, dia meminta orang-orang di Pulau Half Moon untuk mengirimkan beberapa set pakaian baru untuk diganti oleh Yao. Itu juga gaun panjang berwarna gelap. Setelah Yao yang awalnya seperti peri memakainya, dia memiliki aura gelap yang unik. Wajahnya masih murni dan suci, tapi pakaiannya memiliki atribut gelap. Kontras seperti itu membuatnya tampak sangat misterius dan memikat. Terakhir, Yao mengenakan kerudung hitam dan menutupi wajah cantiknya, membuatnya tampak semakin misterius. Melihat Yao yang cantik, Luan tersenyum dan berkata, ayo pergi. Oke, Yao menganggup dengan antisipasi di matanya. Akhirnya, suatu hari, dia bisa berdiri di sisi Luan dan menemaninya melakukan apa yang ingin dia lakukan. Luan mengangkat tangannya dan membuka pintu api suci. Mereka berdua masuk. Di sisi lain, di Battle God Arena, di dalam platform penonton nomor 10. Saat pintu api suci menyala di aula teleportasi, seluruh platform penonton nomor 10 menjadi liar. 1113. Saat Dewa Iblis muncul, seluruh arena menjadi gempar. Dewa Iblis sudah lama tidak muncul. Mereka bahkan mengira para Dewa Iblis akan tiba-tiba menghilang seperti para pemenang sebelumnya. Namun, mereka tidak menyerah menunggu. Kenyataan membuktikan bahwa kesabaran mereka efektif. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa wanita di sebelah Dewa Iblis juga telah berubah. Wanita ini berkerudung, dan sosoknya lebih ramping dari wanita Luan. Namun, dia memberikan perasaan yang lebih misterius. Namun, berganti teman wanita adalah hal yang terlalu umum di sini, apalagi para Dewa Iblis. Di tengah sorak sore penonton, para Dewa Iblis dan wanita berkerudung hitam berjalan dari kerumunan menuju area pendaftaran untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Segera, berita kemunculan kembali Dewa Iblis menyebar ke 30 tribun penonton. Tak hanya itu, kabar tersebut juga dengan cepat sampai ke telinga para petinggi Liga Megami. Hanya dalam 10 menit, Wu Hao yang berada jauh juga menerima kabar tersebut. Setelah memikirkannya, dia langsung menuju ke arena. Karena Dewa Iblis tiba-tiba muncul, tidak ada cara untuk mengatur urutan kompetisi. Luan tidak sedang terburu-buru. Dia duduk bersama Yao di sudut. Luan tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Yao ke sini, jadi dia terus memberitahunya tentang hal-hal di sini. Bisa dibilang ini pertama kalinya Yao begitu bebas memahami dunia luar. Bahkan ketika dia kabur dari rumah beberapa tahun lalu, dia masih mendapat banyak masalah dan tidak berminat bermain di luar. Kemudian, dia dikirim kembali ke Semoku oleh Luan dan fokus pada kultivasi sampai sekarang. Sekarang dia adalah istri Luan, orang tuanya mengatakan bahwa dia tidak perlu peduli dengan masalah Semoku dan bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Melihat seluruh dunia tanpa rasa khawatir, dia menyadari bahwa ada terlalu banyak hal yang tidak dia ketahui. Tiba-tiba, Yao memandang Luan dan berkata, apakah ini hari ulang tahunmu tiga hari kemudian? Luan tercengang. Baru saat itulah dia mengingat hal ini. Terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini, jadi dia melupakannya. Dia menganggup dan berkata, benar, ini tanggal 7 Juni. Yao tersenyum, dan berkata, aku akan menemanimu. Luan juga tersenyum dan mengangguk. Sudah 5 tahun sejak dia mulai berkultivasi pada usia 12 tahun. Jika dipikir-pikir, 5 tahun ini bisa dikatakan penuh liku-liku. Memikirkan kembali hari-hari sebelum usia 12 tahun, dia hanya bisa menghela nafas. Saat berada di Tabukal, dia tidak pernah menyangka bahwa suatu saat dia akan menjadi guru surgawi, apalagi menjadi orang seperti dia sekarang. Saat Luan mengenang masa lalu, pertempuran di permukaan laut telah berakhir. Pada saat ini, suara rendah yang familiar terdengar dari langit. Ia berkata dengan lantang, pertempuran selanjutnya adalah antara Yan Guang dan Dewa Iblis. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton bersorak-sorai. Luan, yang bersorak, juga tercengang. Dia tidak menyangka gilirannya akan tiba secepat ini. Dia baru saja duduk. Luan tidak bodoh. Dia menduga orang-orang dari Liga Megami mungkin sengaja memajukan pertandingannya. Namun, ini bukanlah apa-apa. Dia berdiri dan berkata pada Yao, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Melihat Luan, Yao menunjukkan senyuman hangat dan mengangguk ringan. Luan berjalan ke tepi tribun penonton dan melompat turun. Tubuhnya membentuk busur lurus di udara, dan dia dengan cepat mendarat di permukaan laut. Penampilannya membuat penonton bersorak lebih keras. Dewa Setan. Dewa Setan. Seluruh penonton meneriakkan nama Demon Guts. Di tengah sorak-sorai dan sorak-sorai seperti itu, Dewa Iblis berdiri tegak dan tegak. Dia berdiri di permukaan laut tanpa bergerak, dan auranya sangat agung. Dibandingkan dengan aura Dewa Iblis, kondisi lawannya jauh lebih buruk. Yan Guang adalah guru surgawi atribut air puncak tingkat 6. Dia telah memenangkan 6 pertandingan berturut-turut, dan ketika Dewa Iblis muncul, dia dengan cerdik menyembunyikan dirinya. Dia hanya mendaftar ketika dia mengira Dewa Iblis tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Namun, dia tidak menyangka akan seberuntung itu. Saat dia mendengarkan seruan nama Gadvin dan melihat tubuh tegak Gadvin di kejauhan, adalah seseorang yang secara pribadi menyaksikan pertempuran antara Gadvin dan tahanan surgawi. Sekarang, dia tidak ingin melawan, dia hanya ingin menangis. Jika dia bertarung dengan Dewa Iblis, dia akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Jika memungkinkan, dia ingin segera menyerah. Namun, dia tidak melakukannya. Karena dibandingkan dengan nyawanya, dia lebih memedulikan kejayaannya sendiri. Dia pasti tidak bisa menyerah tanpa perlawanan. Bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya, dia tidak akan ragu. Yan Guang menarik napas dalam-dalam. Setelah Tuan Rumah mengumumumkan dimulainya pertandingan, dia meraung dan menamparkan sekuat tenaga. Gemuruh. Segera, dua singa laut besar terbentuk dari air laut. Tubuh besar mereka tingginya lebih dari 200 meter. Mereka seperti gunung tai yang menekan Dewa Iblis. Bang! Singa laut raksasa itu meleset. Sosok Dewa Iblis terbang ke langit dengan cepat. Itu sangat mempesona di bawah sinar matahari. Yan Guang melihat ini dan meraung lagi. Dia segera menarik kedua singa laut itu keluar dari laut dan terbang ke langit, mengejar Dewa Iblis. Sayangnya, ada batasan seberapa tinggi singa laut bisa terbang. Ketika Luan mendekati 500 meter, kekuatan kedua singa laut itu berkurang banyak. Kecuali Yan Guang juga terbang, tapi Yan Guang tidak akan melakukannya. Setelah meninggalkan laut, keuntungannya akan sangat berkurang. Dia pernah kembali mempelajari pertarungan para Dewa Iblis. Dia percaya bahwa ketidaksabaran adalah alasan terbesar kekalahan dari Dewa Iblis. Dia tidak ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia harus memiliki kesabaran untuk membuang waktu bersama para Dewa Iblis. Yan Guang memang sangat pintar. Dia mampu memenangkan enam ronde karena alasan ini. Ia segera memanggil kembali kedua singa laut tersebut ke permukaan laut dan menggunakan konsumsi terendah untuk memeliharanya. Dia dengan hati-hati melihat Dewa Setan di langit. Luan segera menyadari hal ini. Karena lawan tidak mau mengambil inisiatif menyerang, dia tidak akan membiarkannya lewat. Segera, sosok Dewa Iblis turun dari langit dan bergegas menuju Yan Guang. Yan Guang melihat ini dan hatinya menegang. Dia segera mendesak kedua singa laut besar itu untuk bergegas. Dewa Iblis melihat ini dan menamparnya. Seketika, Megalosaurus merah muncul. Mengaum. Megalosaurus mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Menghadapi dua singa laut yang sedang berlari mendekat, Megalosaurus merah menggigit leher salah satu singa laut tersebut. Di saat yang sama, tubuhnya yang panjang melilit singa laut lainnya dan dikencangkan dengan seluruh kekuatannya. Di bawah gigi tajam Megalosaurus dan suhu yang sangat mengerikan, kedua singa laut itu hampir tidak bisa menahan napas untuk beberapa saat. Mereka segera meledak dan berubah menjadi air laut dalam jumlah besar yang jatuh. Namun, bukan hanya air laut yang runtuh, tapi juga Megalosaurus yang masih kuat. Yan Guang melihat ini dan hatinya menegang. Dia segera berbalik dan berlari. Pada saat yang sama, dia menggunakan seluruh kekuatan asal surgawinya untuk membentuk perisai air untuk bertahan melawan Megalosaurus merah. Gemuruh. Bagaimanapun, kekuatan Yan Guang lebih tinggi dari luan. Perisai air dan Megalosaurus merah bertabrakan dan roboh. Namun, saat air dan api memercik, sosok dewa iblis dengan cepat keluar dari ledakan dan langsung menuju Yan Guang. Yan Guang terkejut. Dia segera mengangkat tangannya dan tirai air besar tersapu. Namun, teknik surga au yang tergesa-gesa seperti ini tidak dapat menghentikan langkah para dewa iblis. Para dewa iblis bahkan menabrak tirai air. Lapisan bor logam menutupi tubuhnya. Tubuhnya berputar cepat dan langsung membuat lubang di tirai air. Setelah bergegas keluar dari tirai air, logam di tubuhnya terkelupas. Yan Guang panik. Saat dewa iblis hendak menghubunginya, dia menamparkan. Bang. Peluru air terkompresi yang sangat kuat terbang menuju dewa iblis. Namun, dewa iblis tidak mengelak sama sekali. Dia terus berlari ke depan dengan kecepatan penuh, seolah dia tidak bisa melihat peluru air berdiameter lima kaki. Suara mendesing. Saat peluru air tiba di depan dewa iblis, tiba-tiba peluru itu berteleportasi dan langsung muncul di belakang dewa iblis. Tiba-tiba, sebuah situasi terjadi. Seluruh tubuh Yan Guang sedang bunga jamping. Dia sebenarnya lupa bahwa dewa iblis ini memiliki kemampuan spasial. Ini sudah berakhir. Yan Guang memandang dewa iblis yang sudah bergegas di depannya. Kekuatan tempur jarak dekat dewa iblis sangat menakutkan, tapi dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sebagai master surga dengan atribut air, dia hanya bisa dengan paksa melontarkan pukulan dan bertarung dengan cara yang tidak dia kuasai. Dengan baik. Para dewa iblis dengan santai menangkis serangannya. Dia bergegas maju dan meninju bahunya. Yan Guang merasakan sakit. Seluruh tubuhnya menegang, dan gerakannya menjadi lebih lambat karena rasa sakit. Yan Guang ingin melancarkan pukulan lain untuk memaksa dewa iblis mundur, tapi pukulan dewa iblis lainnya lebih cepat darinya. Ketika tinjunya sudah setengah jalan, pukulan dewa iblis lainnya telah mengenai tulang rusuk sampingnya. Frekuensi serangan ini tidak ada hubungannya dengan kecepatan dewa iblis. Dalam hal kecepatan pukulan mereka, keduanya pada dasarnya setara. Perbedaan besar ini sepenuhnya disebabkan oleh perbedaan dalam pertarungan sebenarnya. Terkadang, kecepatannya terlihat cepat, tapi itu hanya perbedaan teknik yang sederhana. Setelah dipukul di bagian rusuk samping, aura Yan Guang segera runtuh. Bahkan tinjunya berhenti di tengah jalan. Saat dia hendak menangis kesakitan, lehernya tiba-tiba dicengkram, dan tangan Gatvin menggenggam tumit akilisnya. Yan Guang putus asa. Namun, saat dia mengira dewa iblis akan membunuhnya, dewa iblis tidak mengambil tindakan selanjutnya. Dia hanya memandangnya dengan tenang. Yan Guang menatap mata merah ditutup kepala. Hatinya bergetar. Kemudian, dia merasakan tangan di lehernya perlahan mengendur. Dewa iblis menarik tangannya. Yan Guang memandang dewa iblis dengan ekspresi pahit. Meskipun dia peduli dengan wajahnya, dia bukanlah seseorang yang tidak mengetahui batas kemampuannya. Aku tersesat. Saat Yan Guang mengatakan itu, para penonton bersorak nyaring. 1114. Di delapan alam kuno, wilayah Klan Fu. Fuyu adalah nyonya muda Klan Fu, dan dia secara resmi telah mengambil alih tanggung jawab nyonya muda setengah bulan yang lalu. Di masa lalu, dia hanyalah boneka, tapi sekarang, dia benar-benar bekerja untuk Klan Fu. Semua orang di Klan Fu terkejut dengan perubahan Fuyu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi semua orang sangat senang dengan perubahan Fuyu. Awalnya, semua tetua Klan Fu khawatir Fuyu tidak akan dapat menerima pelatihan yang tepat jika dia terus seperti ini, tetapi mereka tidak menyangka Fuyu akan tiba-tiba mengambil inisiatif untuk berubah. Namun, di saat yang sama, banyak orang memperhatikan bahwa kepribadian Fuyu juga telah berubah. Dia menjadi lebih dingin dari sebelumnya, tapi juga lebih ceria dari sebelumnya. Rasa dingin di matanya lebih terlihat dari sebelumnya, tapi dia bisa mengambil inisiatif untuk berbicara dengan orang lain. Dia tidak lagi sendirian, dan ini termasuk laki-laki. Fu Yang dan Fu Meng sedikit khawatir dengan putri mereka, tetapi mereka berdua merasa kepribadian putri mereka sepertinya berubah, dan dia sepertinya menyesuaikan diri ke arah yang baik. Apalagi setelah kejadian kemarin. Kemarin, Li Wu dan Gao Zan Sing yang ceroboh datang mencari Fuyu. Mereka mengatakan bahwa mereka belum berkumpul sejak tahun baru, dan mereka ingin mengumpulkan semua orang untuk bermain selama beberapa hari. Tidak peduli apapun, mereka semua adalah pemimpin masa depan Klan masing-masing, dan jelas merupakan hal yang baik untuk memperdalam persahabatan mereka. Namun, semua orang tahu bahwa Fuyu tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertemuan seperti itu, jadi mereka berdua tidak memiliki banyak harapan, dan sepenuhnya memperlakukannya sebagai pilihan terakhir. Fuyu tidak mengecewakan mereka, dan berkata dengan dingin, segera menghilang dari pandanganku. Li Wu dan Gao Zan Sing tidak berani memprovokasi Fuyu, dan langsung kabur. Tapi saat mereka berdua hendak berbalik, sebuah suara dingin terdengar. Tunggu. Keduanya gemetar, dan menoleh untuk melihat Fuyu dengan hati-hati, takut Fuyu akan menyerang mereka. Aku ikut denganmu, kata Fuyu. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Li Wu dan Gao Zan Sing bergetar hebat. Mereka memandang Fuyu dengan tidak percaya. Kejutan di mata mereka sangat besar. Ini adalah hal paling mengejutkan yang pernah terjadi pada mereka sejak mereka lahir. Fuyu sebenarnya setuju untuk berkencan dengan mereka. Keduanya tersentak dan saling meninju. Setelah menyadari bahwa mereka tidak sedang bermimpi, mereka bahkan curiga Fuyu telah memberikan ilusi pada mereka. Pada akhirnya, setelah keduanya memastikan bahwa mereka tidak salah dengar, mereka bahkan tidak berani bertanya kenapa. Mereka segera menganggup dan berkata, oke, ayo bersiap sekarang. Keduanya segera berangkat untuk melakukan persiapan. Dalam sehari, berita itu menyebar ke seluruh klan Hachiko. Semua orang terkejut dengan persetujuan Fuyu. Namun, bagi Fuyang dan Fumeng, persetujuan putri mereka untuk bergabung dengan grup adalah hal yang baik, dan mereka senang melihatnya. Hari ini, semua tuan muda berkumpul. Ketika Fuyang dan Fumeng melihat putri mereka di depan mereka, mereka terkejut. Ini, bukankah dia terlalu cantik? Bahkan orang tuanya pun kaget, karena Fuyu mengenakan gaun panjang yang elegan hari ini. Meskipun Fuyu mengenakan gaun, gaunnya selalu indah. Kecantikan perlu diamati dan dicicipi dengan cermat, dan dia belum pernah mengenakan gaun mewah seperti itu. Gaun seperti ini sepertinya sengaja memamerkan kecantikannya. Ekspresi Fuyang dan Fumeng sama-sama linglung, dan mereka memandang putri mereka dengan tidak percaya. Ekspresi ini seolah-olah mereka baru melihat putri mereka untuk pertama kalinya. Saya pergi, Fuyu melihat mereka berdua, dan setelah mengatakan itu, dia pergi. Ketika tujuh tuan muda lainnya melihat pakaian Fuyu, mereka bahkan lebih terkejut daripada Fuyang dan Fuyu. Bahkan mata dan rahang mereka hampir lepas. Dari delapan tuan muda, hanya Fuyu yang perempuan. Tujuh pria lainnya memandang Fuyu, dan kerinduan serta cinta di mata mereka tidak dapat disembunyikan. Cantik! Begitu indah hingga tak terlukiskan. Fuyu berjalan ke depan ketujuh orang itu, menoleh untuk melihat Li Wu Huo, dan benar-benar berinisiatif untuk berkata, kemana kita akan pergi. Ah! Li Wu Huo segera sadar kembali. Mendengar Fuyu mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya, dia diliputi oleh sanjungan. Dia segera berkata, beberapa waktu lalu, kita menemukan ngarai dengan pemandangan yang cukup bagus, ayo pergi ke sana untuk bermain. Fuyu menganggup dan berkata, pimpin jalan. Segera, lima dari tujuh orang bergegas memimpin jalan menuju Fuyu. Hanya Cuyu dan Jiang Yuan yang tidak melakukan apapun, dan wajah mereka menegang saat melihat orang-orang yang mencoba menyanjung mereka. Segera, mereka delapan memasuki susunan teleportasi, dan tiba di tempat yang sulit ditemukan di delapan benua kuno. Ngarai ini memang sangat indah, dan tak jauh dari situ terdapat air terjun yang tingginya ratusan meter. Pelangi menggantung di tengah air terjun, dan pemandangan sekitarnya yang indah membuat orang merasa rileks. Kecuali Fuyu, delapan orang lainnya telah menyiapkan banyak hal untuk dimainkan. Meskipun mereka kuat, dan merupakan tuan muda dari klan Hachiko, mereka tetaplah manusia. Manusia perlu rileks dan rileks, dan hal-hal yang mereka mainkan tidak jauh lebih baik dari orang biasa. Tidak ada yang membawa bawahannya, dan semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Awalnya, Cuyu dan Jiang Yuan ingin menggunakan pertemuan ini sebagai kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan tuan muda lainnya, tapi sekarang tidak mungkin. Karena lima orang lainnya sudah mengepung Fuyu, dan berusaha menjilatnya, bahkan mereka yang sudah memiliki istri dan selir. Tapi sejujurnya, jika mereka berdua bisa. Wanita seperti Fuyu, siapa yang tidak ingin memilikinya? Tapi yang lebih mengejutkan adalah menghadapi orang-orang yang berisik ini, jika itu terjadi di masa lalu, Fuyu pasti sudah mengambil tindakan, tapi hari ini, dia tidak mengatakan apa-apa, dan bahkan berbicara beberapa patah kata dengan orang-orang ini, yang membuat lima orang merasa langit telah cerah, dan dunia menjadi damai. Semua orang tidak sabar untuk menunjukkan sesuatu yang menyenangkan kepada Fuyu, dan bahkan setelah mengetahui bahwa Fuyu juga berpartisipasi, beberapa orang secara khusus belajar cara membuat piknik untuk Fuyu. Melihat pria di sekitarnya, Fuyu sesekali mengungkapkan senyuman. Setelah dua jam penuh kebisingan, semua orang bergegas untuk piknik, kecuali Fuyu yang masih duduk. Dia satu-satunya gadis, dan tidak perlu melakukan apapun. Fuyu duduk sendirian di tepi ngarai, memandangi hutan tak berujung di depannya, dan saat ini, dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Segera, seseorang duduk di sampingnya, dan itu bukanlah orang lain, melainkan Li Wu Huo. Duduk di samping Fuyu membutuhkan banyak keberanian, dan Li Wu Huo datang dengan tekad untuk mati, dan hanya berani duduk satu kaki dari Fuyu. Tapi yang mengejutkannya adalah Fuyu tidak bergerak. Li Wu Huo tertegun, dan setelah berpikir sejenak, dia bertanya, mengapa kamu ikut dengan kami? Petik 2 Petik 2 Fuyu melihat pemandangan di kejauhan, dan angin sepoi-sepoi meniup rambut hitamnya, dan seluruh dunia menjadi begitu sunyi. Li Wu Huo mengerutkan kening, menarik nafas dalam-dalam, dan bertanya lagi, bolehkah aku mempunyai kesempatan untuk mengejarmu? Petik 2 Petik 2 Fuyu masih tidak berkata apa-apa, dan hati Li Wu Huo mencelos, dan tanpa berkata apa-apa, dia bangkit untuk pergi. Namun, sebelum dia benar-benar bisa berdiri, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Iya. Ketika Li Wu Huo mendengar ini, tubuhnya gemetar, dan langsung menatap Fuyu dengan tidak percaya. Dari awal hingga sekarang, tidak ada yang lebih mengejutkannya selain kata ini. Sebelum Luan, Fuyu sama sekali tidak tertarik pada pria. Setelah memiliki Luan, Fuyu tidak tertarik pada pria lain. Fuyu bahkan telah membuat marah klan lain karena Luan, membuat mereka merasa tidak lagi memiliki kesempatan. Namun sikap Fuyu tiba-tiba berubah. Li Wu Huo tidak bodoh, sebaliknya, dia sangat pintar, dan langsung memikirkan alasannya. Kemungkinan besar telah terjadi sesuatu antara Fuyu dan Luan yang tidak diketahui orang lain, menyebabkan keduanya menjadi mustahil. Dengan kepribadian Fuyu, jika masih ada kemungkinan, dia tidak akan memberi mereka kesempatan. Tapi sekarang dia mengucapkan kata-kata seperti itu, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Fuyu serius. Li Wu Huo benar, sejak Fuyu meninggalkan pavilion suci surgawi, dia menggunakan tiga hari untuk memikirkan semuanya dan melepaskan segalanya. Seperti yang dia katakan, dia tidak akan memaksakan sesuatu yang bukan miliknya. Dia tidak akan berbagi kekasihnya dengan siapapun, dan ini adalah prinsipnya yang tidak akan pernah berubah. Berjongkok di samping Fuyu, Li Wu Huo menarik nafas dalam-dalam. Dia akhirnya tahu kenapa Fuyu ingin ikut bersama mereka. Faktanya, Fuyu berinisiatif memberi mereka kesempatan. Meski kesempatan ini tidak tulus, namun ini merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi mereka. Li Wu Huo sangat gembira, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menunjukkannya di depan Fuyu. Tapi dia masih punya pertanyaan yang mau tak mau dia tanyakan. Setelah berjuang, dia bertanya pada Fuyu, bolehkah aku bertanya, mengapa kamu mengizinkanku mengejarmu? Ketika Fuyu mendengar ini, dia menoleh dan menatap Ria di sampingnya, yang tidak dia cintai. Hati Li Wu Huo menegang, dan dia segera bersiap untuk lari menyelamatkan nyawanya kapan saja. Namun, Fuyu sekali lagi menyetrumnya dan tidak bergerak. Sebaliknya, dia dengan lembut membuka mulutnya dan menjawab pertanyaannya. Antara cinta dan martabat, saya memilih martabat. 1115. Kekaisaran Montenegro, Kota Kaisar Hitam. Baru-baru ini, Li Wu Yi sangat sibuk. Karena kamar dagang Al-Qaid tiba-tiba punya banyak urusan. Bisnis-bisnis ini tidak lain adalah bisnis yang telah dia dan Ouyang Yi negosiasikan dengan aliansi Laut Dalam. Ouyang Yi telah memberinya 20% keuntungan yang telah mereka negosiasikan. Meski hanya 20%, itu sudah merupakan jumlah yang sangat besar bagi kamar dagang Al-Qaid. Hanya karena 20% ini, secara langsung dapat membuat kamar dagang Al-Qaid menjadi eksistensi yang melampaui kamar dagang kelas 1, dan hanya berada di urutan kedua setelah 4 kamar dagang besar. Namun, dengan kekuatan kamar dagang Al-Qaid saat ini, mereka masih belum memiliki kemampuan untuk makan banyak hal. Baik itu saluran penjualan, manajemen, atau perlindungan gudang, semuanya membutuhkan banyak tenaga kerja. Banyak barang disimpan di gudang kamar dagang Shaoling, menunggu kamar dagang Al-Qaid perlahan tumbuh lebih kuat sebelum mengeluarkannya. Setengah tahun telah berlalu, namun belum ada kabar pernikahan Ouyang Yi dan Gao Luan, yang berarti krisis tersebut sudah terselesaikan. Sejak Liu Yi dan Luan meninggalkan Battle God Arena bersama, mereka berdua tidak pernah bertemu lagi. Bahkan urusan bisnis pun ditangani oleh orang-orang. Namun, hal ini juga masuk akal. Bagaimanapun juga, saat ini Ouyang Yi bahkan lebih sibuk darinya. Setelah Liu Yi menyelesaikan semua pekerjaan yang ada dan memberi perintah, dia akhirnya bisa beristirahat dari jadwal sibuknya dan menghela nafas lega. Dia bersandar di kursi. Sebenarnya, dia benar-benar bisa menjadi pemimpin sekte yang riang. Pendirian kamar dagang di kota Kaisar Hitam sepenuhnya dilakukan untuk Luan. Setiap kali dia memikirkan Luan, dia akan berpikir bahwa Yao telah menjadi istri orang lain. Seperti yang dia katakan, tidak ada yang mengira Yao akan menjadi wanita pertama Luan. Bahkan jika wanita lain bisa menjadi milik Luan, dalam hal senioritas, mereka harus memanggil Yao Yao sebagai kakak perempuan. Semua ini salahnya. Dia seharusnya tidak membiarkan Luan berpartisipasi dalam kompetisi berbahaya seperti itu. Meskipun perpisahan Luan dan Fuyu memberi mereka kesempatan, jika dia bisa memutar kembali waktu, dia lebih suka tidak membiarkan ini terjadi. Karena saat ini, Luan sedang tidak bahagia. Dia adalah orang yang egois. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia memprioritaskan kepentingan dan keuntungannya sendiri, kecuali Luan. Dia hanya ingin membuat Luan bahagia. Untuk itu, dia bahkan bisa menyerap pada Luan. Sambil menggelengkan kepalanya, Liui bersandar di meja dengan lelah. Sejak kejadian ini, dia menyalahkan dirinya sendiri. Namun di permukaan, dia masih harus berpura-pura bahagia di depan keluarganya. Hanya Tuhan yang tahu betapa bersalahnya perasaannya terhadap Luan. Saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Suara seorang pelayan terdengar dari luar, berkata, Presiden, Presiden Ouyang meminta untuk bertemu dengan Anda. Liui tercengang saat mendengar ini. Dia sedikit mengernyit dan bangkit untuk merapikan rambutnya dan membereskan keadaan lelahnya. Dia berubah menjadi seorang profesional dan berkata, bawa dia ke sini. Iya. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu lagi, dan pintu dibuka. Ouyang Yi berdiri di depan pintu, tersenyum pada Liui. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Ouyang Yi masuk ke kamar dan mendatangi meja Liui. Liui memandang pria di depannya. Temperamen orang ini memang sudah banyak berubah, dan sepertinya dia menjadi lebih bertanggung jawab. Dia berkata, Presiden Ouyang, mengapa Anda punya waktu untuk datang ke tempat saya? Daripada memanggilku Presiden, aku lebih suka kamu memanggilku dengan namaku. Ouyang Yi tersenyum dan berkata, bagaimana? Apakah kamu punya masalah? Tidak. Liui memandang ke arah Ouyang Yi dan bertanya, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan, Presiden Ouyang? Mendengar nada bicara Liui yang lebih dingin dari sebelumnya, Ouyang Yi sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, apakah itu Dewa Iblis Luan? Begitu dia mengatakan ini, alis Liui berkerut, dan tatapan yang biasa dia lihat pada Ouyang Yi menjadi dingin. Hati Ouyang Yi menegang saat melihat ini. Benar saja, tebakannya benar. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang dipedulikan Liui, yaitu Luan. Liui tidak berbohong, dia juga tidak menyangkalnya. Dia tahu bahwa Ouyang Yi adalah orang yang cerdas, dan dia tidak akan bisa membodohinya hanya dengan beberapa kata. Namun, identitas Luan tidak dapat diungkapkan sekarang. Jika tidak, nyawa Luan akan dalam bahaya kapan saja. Apa yang kamu inginkan? Liui memandang ke arah Ouyang Yi dan berkata dengan dingin, apakah kamu ingin merahasiakannya? Atau apakah Anda ingin mengancam saya? Ouyang Yi kaget saat mendengar ini. Ekspresinya menjadi sedikit enggan dan dia berkata, apa bagusnya dia? Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia sekarang, dia hanyalah guru surgawi tingkat 6. Saya bisa memberi Anda seluruh kamar dagang saoling. Melihat ekspresi marah Ouyang Yi, ekspresi Liui tidak berubah. Nah, sebaliknya, cuaca menjadi lebih dingin dan dia berkata, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Apa yang bisa saya lakukan? Ouyang Yi mengertakan gigi dan berkata, sudah kubilang tinggalkan orang itu. Apakah Anda bisa? Liui memandang ke arah Ouyang Yi dan berkata dengan dingin, kamu tidak memenuhi syarat untuk memerintahku. Hanya dia yang memenuhi syarat, kan? Ouyang Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya seharusnya bisa menebak mengapa Anda begitu percaya diri pada seseorang yang belum pernah Anda temui dan memakai topeng. Saya tidak menyangka Anda bisa mengenalinya seperti ini. Anda benar-benar sangat mencintainya. Tapi aku penasaran, kenapa dia pergi ke tempat berbahaya seperti laut yang jauh? Ouyang Yi memandang Liui dan bertanya dengan cemberut, dia tidak ingin menjalani kehidupan yang baik. Dia tidak ingin tinggal di daratan, tetapi dia bersikeras untuk menderita. Dia bahkan menutupi seluruh tubuhnya dengan erat. Terlebih lagi, ku dengar dia adalah guru surgawi dengan atribut S, tapi dia tidak menggunakannya sekalipun dalam pertempuran. Mungkinkah dia menyembunyikan sesuatu? Liui memandang Ouyang Yi dengan mata yang semakin dingin. Kekuatannya lebih tinggi darinya, dan dia bahkan punya niat untuk membunuhnya. Jika dia membunuh Ouyang Yi, dia bisa segera melarikan diri. Bahkan jika dia tidak bisa melarikan diri, bahkan jika dia mati, dia bisa menjamin keselamatan Luan. Oleh karena itu, Liui berdiri, dan dalam sekejap, ruang di sekitar Ouyang Yi membeku. Ouyang Yi hanyalah seorang guru surgawi tingkat 6, dan di bawah tekanannya, dia tidak bisa bergerak. Kamu, Ouyang Yi memandang Liui dengan kaget, dan berkata kata demi kata dengan susah payah. Aku telah melakukan banyak hal untukmu, tapi ini satu-satunya hasil yang bisa kudapatkan. Maaf, Liui berkata dengan dingin, saya tidak bisa mentolerir siapapun yang mengancamnya. Setelah itu, Liui bergerak, dan telapak tangannya mengenai dada Ouyang Yi. Saya tidak akan mengatakannya, Ouyang Yi tiba-tiba berteriak. Tangan Liui berhenti, dan langsung berhenti di dada Ouyang Yi. Jika Ouyang Yi berbicara setengah nafas kemudian, nyawanya akan benar-benar hilang. Melihat Liui berhenti, Ouyang Yi terengah-engah, tetapi ruang di sekitarnya masih terkurung. Dia hanya bisa melihat Liui dengan keringat dingin di wajahnya dan berkata, saya di sini bukan untuk mengancam Anda, tetapi untuk memberitahu Anda sesuatu. Liui memandang ke arah Ouyang Yi, dan berkata dengan cemberut, bagaimana saya bisa percaya bahwa Anda tidak akan mengatakannya. Karena aku ingin menjemputmu. Ouyang Yi mengertakkan gigi dan berkata, jika aku membunuhnya atau menyebabkan dia mati, kamu pasti akan membenciku seumur hidupmu. Seperti yang saya katakan, saya ingin Anda bersedia menjadi diri saya. Aku akan mengalahkannya dan membuatmu datang ke sisiku atas kemauanmu sendiri. Melihat mata penuh tekat Ouyang Yi, Liui akhirnya melepaskan batasannya. Jika Ouyang Yi benar-benar ingin mengancamnya atau menyakiti Luan, dia tidak akan datang mencarinya terlebih dahulu. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Ouyang Yi tidak bisa menahan nafasnya. Aura pembunuh Liui barusan bukanlah sebuah akting. Dia benar-benar telah berjalan di depan gerbang neraka. Melihat betapa tidak berperasaannya Liui, dia seharusnya membencinya, tapi dia benar-benar tidak bisa. Dia menarik nafas dalam-dalam, berdiri tegak, dan berkata kepada Liui, saya tidak akan memberitahu siapapun tentang dia, tetapi jika Anda ingin dia aman, saya menyarankan Anda untuk tidak membiarkan dia terus bertarung. Liui terkejut saat mendengar ini, dan dia bertanya, mengapa? Karena Liga Megami tidak akan membiarkan seseorang yang identitasnya tidak jelas memperoleh kemenangan beruntun yang panjang. Ouyang Yi berkata dengan suara yang dalam, bagaimana jika orang ini dikirim oleh Liga lain? Jika identitasnya terungkap setelah meraih kemenangan beruntun yang panjang, bukankah Liga Megami akan kehilangan muka? Oleh karena itu, Liga Megami pasti akan menemukan cara untuk mengendalikannya secara diam-diam dan menginterogasinya tentang latar belakangnya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ouyang Yi memandang Liui dan berkata, dari yang saya tahu, banyak orang yang tidak diketahui identitasnya telah tewas di tangan Liga Megami. Beberapa dari mereka langsung direkrut ke dalam Liga Megami. Jika Luan tidak ingin mengungkapkan identitasnya dan tidak ingin bergabung dengan Liga Megami, hanya kematian yang menantinya, tidak peduli betapa berbakatnya dia. Liui mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia segera berjalan keluar pintu, tapi Ouyang Yi meraih pergelangan tangannya. Liui mengerutkan kening, dan segera melepaskan tangan Ouyang Yi. Dia berkata, apa yang kamu coba lakukan? Melihat betapa cemasnya Liui, Ouyang Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku sudah memberitahumu sesuatu yang sangat penting, bukankah kamu harus membalas budiku? Saya mungkin dapat membantu Anda di masa depan. Liui menatap Ouyang Yi dan berkata, apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu menemaniku, Ouyang Yi memandang Liui dan berkata dengan serius, aku tidak akan melakukan apapun, aku hanya ingin kamu menemaniku selama sehari. 1116 Ketika Liui mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Tidak ada maksud khusus, aku hanya ingin kamu menemaniku sehari, dari sarapan hingga makan malam, itu saja. Ouyang Yi memandang Liui dan berkata dengan serius, saya tidak akan melakukan apapun yang melanggar batas. Saya hanya ingin Anda menemani saya selama sehari. Liui memandang Ouyang Yi dengan wajah bermartabat dan berkata setelah dua tarikan napas, tidak mungkin. Setelah itu, Liui berbalik dan pergi, menghilang dari kantor, meninggalkan Ouyang Yi berdiri sendirian di kantor. Mendengarkan langkah kaki Liui yang semakin jauh, Ouyang Yi akhirnya mau tidak mau duduk di kursi. Meskipun dia sangat mencintai Liui dan bisa melakukan banyak hal untuk Liui, bukan berarti dia tidak akan lelah dan sedih. Dia adalah pria dengan harga diri yang tinggi, tetapi Liui telah menginjak-injaknya berulang kali. Namun, siapa yang bisa dia salahkan dalam hal ini? Setiap saat, dia berinisiatif mencari Liui, dan Liui tidak pernah berinisiatif mencarinya. Memikirkan hal ini, tubuh Ouyang Yi bergetar. Itu benar, bagaimana dia bisa melupakan keahlian terbaiknya. Bekerja terlalu keras di depan wanita hanya akan membuatnya terlihat rendah hati. Dia seharusnya tidak memohon pada Liui sendiri, tapi biarkan Liui memintanya. Jika dia tidak memberitahu Liui tentang masalah ini, dan Liui benar-benar tertangkap, dia takut Liui akan meminta bantuannya. Saat itu, dia harus mendengarkan semua yang dia katakan. Misalnya, dia harus memberitahu dia betapa pentingnya dirinya, sehingga dia bisa belajar menyenangkannya dan perlahan-lahan menjadi tidak terpisahkan darinya. Dia terlalu cemas dan berpikir bahwa dia bisa menggerakkan Liui dengan ketulusannya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu tidak mungkin. Memikirkan hal ini, mata Ouyang Yi sedikit menyipit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berdiri lagi. Dia harus mengubah strateginya untuk memenangkan hati Liui. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di Battle God Arena, Luan kembali ke tribun penonton setelah mengalahkan Yan Guang. Sama seperti sebelumnya, dia tidak tinggal lama, dan segera pergi bersama Yao. Namun, saat dia membawa Yao ke pintu masuk aula teleportasi, sesosok tubuh tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Semua orang di tribun penonton tercengang. Luan juga terkejut, mengamati orang yang berdiri di depannya. Menilai dari aura orang ini, dia adalah guru surgawi tingkat 7. Selanjutnya dia mengenakan seragam Liga Megami. Jelas sekali dia berasal dari Liga Megami. Wakil ketua aliansi mengundang Anda, kata pria itu secara langsung. Silahkan ikut denganku. Hati Luan mencelos saat mendengar ini. Wakil Master Liga memegang posisi yang sangat tinggi di Liga Megami, nomor 2 setelah Master Liga. Bahkan Suyunyan tahu tentang klan Hachiko, jadi wakil ketua Liga mungkin juga tahu. Luan langsung menolak, Maaf, ada hal lain yang harus kulakukan. Begitu dia selesai berbicara, Luan pergi bersama Yao. Namun, saat dia hendak pergi, wakil ketua Liga mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Luan mengerutkan kening, berbalik, dan berkata, Mengapa? Apakah Liga Megami ingin membawaku pergi dengan paksa? Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya mengerutkan kening, dan bahkan menunjuk ke arah wakil ketua Liga. Bukankah itu hanya karena Dewa Iblis menang terlalu banyak dan membuatmu kehilangan uang? Itu benar. Apakah kita hanya boleh menang dan tidak boleh kalah? Apakah Liga Megami begitu remeh? Sungguh mengecewakan. Kudengar banyak orang yang terbunuh oleh Liga Megami. Sepertinya itu benar. Mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya, wakil ketua Liga yang menghentikan Luan mengerutkan kening. Memang benar mereka telah membunuh banyak orang, tetapi masalah ini tidak dapat digunakan untuk melawan mereka oleh orang luar. Jika tidak, Battle God Arena tidak akan bisa dilanjutkan. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menurunkan tangannya. Tidak perlu terburu-buru. Selama Dewa Iblis masih muncul di sini, dia akan punya kesempatan. Setelah wakil ketua Liga melepaskannya, Luan tidak mengatakan apapun lagi. Dia segera membawa Yao ke pintu api suci dan meninggalkan Liga Megami. Dua napas kemudian, di Pulau Half Moon. Luan dan Yao muncul dan menutup pintu api suci. Luan mengganti pakaiannya yang basah dan mengenakan satu set pakaian bersih. Yao juga mengganti pakaian normalnya. Mereka berdua duduk di dalam rumah. Setelah berpikir beberapa lama, Luan berkata pada Yao, Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan pergi mencari Su Yunyan. Yao mengangguk ringan. Dia tahu Luan ingin membicarakan sesuatu, jadi dia berkata, Oke. Luan pergi dan langsung menuju Pulau Lonemun. Dia menemukan Su Yunyan dan menceritakan apa yang terjadi. Benar saja, wajah Su Yunyan menjadi pucat. Dia juga mendengar beberapa rumor tentang Liga Megami. Mereka berdua menjadi lebih pendiam setelah dia memberitahu mereka. Jika ini terus berlanjut, Liga Megami mungkin akan benar-benar menyerang Luan. Luan tidak akan pernah memberitahu mereka latar belakang aslinya. Dia tidak akan bergabung dengan Liga Megami, dan dia tidak bisa membiarkan Wu Hao melihatnya. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa bergabung dengan Liga Megami. Namun, materi untuk seratus kemenangan juga terbuang percuma. Jelas sekali bahwa Luan dapat dengan mudah mendapatkannya dengan kekuatannya, tetapi bebek yang dimasak itu terbang jauh di depan matanya. Tidak apa-apa, Su Yunyan menarik nafas dalam-dalam dan menghibur dirinya sendiri. Bahannya lebih dari satu. Hidupku lebih penting. Aku akan mencari bahannya pelan-pelan. Setelah berpikir beberapa lama, Su Yunyan berkata, sesuatu telah terjadi padamu sebelumnya. Ditambah lagi, kamu baru saja menikah. Ada sesuatu yang tidak kuberitahukan padamu. Sekarang setelah beberapa waktu berlalu, saya memerlukan bantuan Anda dalam sesuatu. Luan terkejut dan bertanya, ada apa? Aku menangkap seseorang, Su Yunyan memandang Luan dan berkata, aku ingin kamu mengirim orang ini pulang. Luan terkejut dan berkata, itu saja. Ya, Su Yunyan menganggup dan berkata, namun, orang ini bukan manusia biasa. Dia mengaku berasal dari orang Temi. Temi orang. Tubuh Luan gemetar. Informasi tentang orang Temi langsung membanjiri pikirannya. Melihat ekspresi Luan, Su Yunyan terkejut dan bertanya, kamu tahu tentang orang Temi? Saya tahu sedikit. Luan sedikit menganggup. Saat mereka bertemu pohon pesona surgawi terakhir kali, bahkan Yao pun terpengaruh. Yuan dan Jun bergegas mendekat dan membangunkan Yao. Mereka juga bercerita tentang orang Temi. Jelas sekali bahwa Su Yunyan tidak tahu tentang orang Temi. Dia bahkan curiga pada orang Temi yang disebutkan wanita itu. Namun, karena Luan berkata demikian, dia hanya bisa mempercayainya. Bagaimana kamu menangkapnya? Luan bertanya dengan bingung. Mendengar pertanyaan Luan, Su Yunyan tersipu dan berkata, sejujurnya, ini adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Anak buah saya tidak sengaja datang ke sebuah pulau dan menemukan seorang wanita telanjang tergeletak di pantai. Wanita ini berhubungan seks dengan laki-laki saya, jadi mereka membawanya kembali dan ingin menjadi kekasih. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Dia sudah menebak sesuatu. Su Yunyan tersenyum pahit dan berkata, namun, dia kemudian mengetahui bahwa wanita ini berselingkuh dengan orang lain, yaitu saudara laki-lakinya. Saat itu, dia sangat marah dan menyerang pasangan itu. Saat itu, wanita yang menurutnya tidak memiliki kekuatan, tiba-tiba menyerangnya. Terlebih lagi, dia menggunakan kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Belakangan, kedua pria itu juga merasa ada yang tidak beres. Mereka yang semula berkelahi, bergabung untuk menangkap wanita ini. Setelah menginterogasinya, dia memberitahu mereka tentang orang Temi. Su Yunyan berkata, dia bermaksud mengirimnya kembali ke orang-orang Temi. Dia akan memberi kita hadiah yang sangat besar. Jika dia mati di sini, orang Temi pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka tidak bisa mengambil keputusan, jadi mereka memberitahuku tentang hal itu. Mendengar hubungan yang rumit namun sederhana ini, Luan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, sejauh yang saya tahu, orang Temi semua seperti ini. Tidak aneh kalau dia bisa berselingkuh. Bukan masalah besar bagiku untuk mengirimnya kembali, tapi aku tidak tahu di mana orang-orang Temi berada. Terlebih lagi, jika orang Temi ingin mencelakakanku, bukankah aku akan meminta kematianku sendiri? Saya juga telah mempertimbangkan hal ini. Su Yunyan berkata, saya akan mengirim dua guru surgawi tingkat tujuh untuk pergi bersama Anda. Jika terjadi kesalahan, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk mengulur waktu agar Anda pergi. Luan mengerutkan kening saat mendengar itu. Menurutnya, ras yang dapat diingat oleh guru abadi bukanlah ras yang dapat dilindungi oleh dua guru surgawi tingkat tujuh. Namun, Luan bertanya, jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak mengirimkan dua guru surgawi tingkat tujuh saja? Mengapa kamu ingin aku pergi? Karena kamu seorang pria sejati. Su Yunyan tersenyum dan berkata, semua orang yang menjaga wanita ini tidak bisa menahan pesonanya sama sekali dan ingin berhubungan seks dengannya. Saya khawatir ketika mereka mencapai orang Temi, mereka akan langsung jatuh dan melupakan misinya, tapi saya yakin Anda tidak akan melakukannya. Luan tersenyum pahit, dia tidak menyangka ini menjadi alasannya. Bagaimana itu? Su Yunyan memandang Luan dan bertanya, saya mendengar darinya bahwa orang-orang Temi sangat besar, dan dia tampaknya memiliki status yang tinggi di antara orang-orang Temi. Jika Anda dapat memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang Temi, mungkin saja sangat membantu untuk apa yang ingin Anda lakukan di masa depan. Setelah mengatakan itu, Su Yunyan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia menunggu jawaban Luan. Setelah berpikir sejenak, Luan masih belum mengambil keputusan. Dia hanya berkata kepada Su Yunyan, saya harus kembali dan mendiskusikannya. Saya akan memberitahu Anda ketika saya sudah mengambil keputusan. 1117. Luan tidak lagi hidup sendirian. Dia punya istri, jadi hidup dan mati bukan lagi urusannya. Oleh karena itu, dia tidak langsung menyetujui permintaan Su Yunyan. Sebaliknya, dia kembali ke Pulau Half Moon dan memberitahu Yao Yao tentang hal itu. Keduanya pernah mendengar tentang kebiasaan masyarakat Temi dari Immortal Master. Mereka tahu bahwa adat istiadat masyarakat Temi sama sekali berbeda dengan adat istiadat di delapan benua kuno. Jika mereka benar-benar harus mengirimnya kembali, akan ada banyak masalah. Pertama-tama, Yao Yao pasti tidak bisa pergi bersama Luan. Orang Temi telah merusak adat istiadat. Tidak ada yang tahu pakaian seperti apa yang akan mereka kenakan. Luan tidak ingin Yao Yao melihat hal itu. Tidak hanya itu, yang lebih penting, mereka takut dengan pohon pesona surgawi. Pohon pesona surgawi dapat mengganggu Yao Yao, yang setara dengan guru surgawi tingkat 6. Begitu mereka pergi ke wilayah masyarakat Temi, mungkin ada pohon mantra surgawi yang lebih kuat. Dengan kata lain, hanya Luan yang aman. Bagaimanapun, rasa ilahinya tidak akan diganggu. Yao Yao sangat berkonflik saat mendengar berita ini. Meskipun dia belum tua, bahkan belum genap 19 tahun, dia telah menjadi istri Luan dan berusaha sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan peran ini. Namun, kini suaminya akan pergi ke tempat seperti masyarakat Temi, mustahil baginya untuk tidak merasa khawatir sama sekali. Melihat ekspresi konflik Yao Yao, Luan tersenyum dan berkata, saya tidak terlalu tertarik dengan orang Temi. Jika Anda tidak ingin saya pergi, saya tidak akan pergi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mendengar perkataan Luan, Yao Yao menatap matanya dan berkata dengan lembut, tapi aku tidak ingin keberadaanku menunda keputusanmu. Luan terkejut saat mendengar ini. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, bagaimana bisa ditunda? Ada beberapa hal yang mungkin Anda dapatkan lebih baik jika Anda tidak melakukannya. Yao Yao menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya berhenti ragu-ragu. Dia berkata, pergilah, aku akan menunggumu di rumah. Mendengar ini, tubuh Luan bergetar. Rumah. Dia belum pernah mendengar kata ini selama lima tahun. Melihat ekspresi lembut Yao Yao, hati Luan dipenuhi kehangatan. Dia berdiri dan mencium keningnya. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Ia merasa keduanya semakin seperti suami istri. Tapi, bisakah kami berangkat setelah ulang tahunmu? Yao memandang Luan dan berkata, aku ingin menemanimu. Luan mengangguk. Ulang tahunnya tiga hari lagi, jadi tidak masalah baginya untuk pergi setelah ulang tahunnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, pada tanggal 7 Juni ulang tahun Luan. Yao lah yang memutuskan bagaimana menghabiskan hari ulang tahunnya. Dalam tiga hari, Yao harus menemukan pulau yang aman dan membangun istana pegunungan yang sangat besar bersama wanita lainnya. Selain itu, dia harus membangun banyak hal di dalamnya. Ini sangat sederhana bagi para wanita kuat ini. Oleh karena itu, ketika Luan datang ke istana gunung pada hari ulang tahunnya dan melihat dekorasi mewah dan hangat di dalamnya, dia terkejut. Kecuali Kong Yan, semua anggota klan hadir. Mereka telah menyiapkan banyak makanan lesat, serta banyak hal menyenangkan. Masing-masing wanita menyiapkan hadiah untuk Luan. Luan juga dengan senang hati menerimanya. Setelah beberapa wanita bermain-main sebentar, mereka mulai makan. Nyatakan sebuah harapan. Liu Yi memandang Luan dan berkata, Mengajukan permohonan di hari ulang tahunmu akan sangat efektif. Iya, wanita lain juga menganggup dan berkata, Cepat buat permintaan. Di bawah desakan para wanita, Luan tidak punya pilihan selain menutup matanya dan membuat permintaan. Dia benar-benar tidak tahu keinginan apa yang harus dia buat. Namun begitu dia memejamkan mata, hal yang paling dia inginkan muncul di benaknya. Luan mengerutkan kening. Segera, dia membuka matanya dan berkata kepada semua wanita sambil tersenyum, Saya harap semua orang bisa aman dan bahagia sepanjang waktu. Mendengar kata-kata Luan, Beberapa wanita tidak bisa menahan senyum dan makan. Mereka juga tahu bahwa Luan akan menemui orang temi. Mereka semua mengancam Luan. Jika dia berani melakukan kesalahan pada Yao Yao, Para wanita ini akan menjadi orang pertama yang mencabik-cabiknya. Di bawah ancaman dan intimidasi dari orang-orang ini, Luan hanya bisa mengaku kalah dan dengan patuh memakan makanannya. Hari berlalu, dan ketika malam tiba, Itu adalah waktu Luan dan Yao berduaan. Kecuali beberapa hari setelah pernikahan, Luan pada dasarnya sama seperti sebelumnya. Dia tidak tidur di malam hari dan terus berkultivasi. Kebiasaan Luan bekerja keras adalah sesuatu yang Yao Yao ketahui sejak awal. Karena itu, dia tidak menyalahkan Luan. Tentu saja, dalam beberapa aspek, Luan juga tidak akan mengabaikannya. Namun, malam ini, Luan tidak berkultivasi. Setiap kali Luan keluar, selalu ada bahaya tertentu. Karena itu, Yao Yao ingin berbicara lebih banyak dengan Luan. Mereka berdua duduk di pantai tepi laut, bersandar di bahu Luan. Mereka diam-diam memandangi angin laut dan ombak di bawah langit malam. Itu membuat orang merasa sedikit kedinginan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu berumur 17 tahun. Yao Yao bersandar pada Luan dan berkata dengan lembut. Aku sudah mengenalmu selama 4,5 tahun. Luan dengan ringan mengangguk. Itu benar. Waktu berlalu dalam sekejap. Dia tidak menyangka keduanya sudah saling kenal begitu lama. Sebenarnya mereka semua bilang kalau kamu tidak boleh tertarik pada wanita lain setelah pergi ke orang temi. Namun, mereka tidak khawatir sama sekali. Yao Yao melanjutkan. Suaranya lembut, membuat orang merasa sangat nyaman dalam cuaca dingin. Kami semua tahu bahwa kamu tidak akan tertarik pada wanita lain. Saat dia berbicara, Yao Yao berhenti dan berkata dengan lembut. Sebenarnya kita semua tahu siapa orang yang kamu cintai. Tubuh Luan sedikit gemetar. Dia menoleh dan menatap Yao Yao dengan kaget. Yao Yao meninggalkan bahunya. Saat angin bertiup, rambut panjangnya berkibar. Sepasang matanya yang indah menatap Luan. Ditambah dengan wajahnya yang lembut, dia tidak ada bedanya dengan peri. Kami semua tahu kamu menyukai Fuyu, dan kamu tidak bisa melupakannya. Jika memungkinkan, Anda bisa mengejarnya kembali. Aku tidak akan menghentikanmu. Yao Yao memandang Luan dan berkata dengan sangat serius. Luan tercengang sekali lagi. Dia memandang Yao Yao dengan kaget. Dia menyadari bahwa Yao Yao tidak punya niat bercanda, dan malah sangat tulus. Dia tahu bahwa dia melakukan ini untuknya. Luan mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak akan pergi. Mendengar jawaban Luan, kali ini Yao Yao malah sedikit terkejut. Dia bertanya, Mengapa? Karena aku memahaminya. Kata Luan, dia tidak akan berbagi sesuatu dengan orang lain, dan keputusan yang dia buat tidak akan pernah berubah. Melihat Yao Yao, ekspresi Luan menjadi sangat serius, dan juga sangat serius. Dia berkata, Saat ini, kamu adalah istriku. Kamu hanya perlu bersamaku dengan baik. Jangan memikirkan hal lain. Aku tidak akan melakukan apapun yang mengecewakanmu. Tidak peduli siapa itu, itu sama saja. Yao Yao memandang Luan. Dia tidak pernah mengira Luan akan begitu tegas. Sikap tegas ini sama seperti Fuyu saat itu. Bisakah kamu benar-benar melepaskannya? Yao Yao bertanya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Meski disesalkan, kita hanya bisa membiarkan masa lalu-berlalu. Percuma memikirkannya lagi. Masih banyak hal yang harus aku lakukan, dan aku ingin selalu bersamamu. Saat ini, kamu adalah hal terpenting bagiku. Mendengar perkataan Luan, mata Yao Yao memerah. Dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Luan, dan memeluknya erat. Luan tersenyum, dan juga memeluknya dengan lembut. Sejak keduanya menikah hingga saat ini, nama Fuyu tidak pernah disebutkan oleh mereka berdua. Luan tidak mau menyebutkannya, dan Yao Yao tidak berani menyebutkannya. Nama ini selalu menjadi titik sakit di hati Yao Yao. Karena keberadaan orang ini, meski Yao Yao telah menjadi istri Luan, dia tetap merasa kehilangannya kapan saja. Pada malam sebelum mereka berpisah, keduanya akhirnya mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya, yang membuat Yao Yao benar-benar tenang. Dia tidak lagi khawatir menjadi istrinya. Keduanya duduk lama di tepi pantai, sebelum kembali ke halaman untuk beristirahat. Karena emosinya, ditambah dengan fakta bahwa Luan adalah orang yang berdarah panas, dia bolak-balik sampai fajar sebelum akhirnya tertidur. Yao Yao tertidur, tapi Luan tidak tertidur. Dia tidak lelah, saat dia berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit. Tidak peduli apapun, ada beberapa hal yang harus dia lepaskan. Turun dari tempat tidur, dia yang sudah lama tidak memasak, pergi sendiri ke dapur, dan mulai menyiapkan sarapan sedikit demi sedikit. Saat langit sudah benar-benar cerah, Luan selesai menyiapkan semua makanan, dan membawanya ke dalam rumah. Kekuatan Yao Yao tinggi, jadi wajar saja, dia tidak perlu terlalu banyak tidur. Melihat Luan membawakan makanan, dia dengan gembira turun dari tempat tidur, dan begitu saja, dia mulai makan bersama Luan. Sarapan hangat, menunjukkan bahwa jarak antara mereka berdua telah benar-benar hilang. Yao Yao dapat merasakan bahwa Luan telah dengan tulus memperlakukannya sebagai istrinya. Dan Yao Yao juga menjadi istri yang baik, dan membantu Luan mengemas pakaiannya. Sekalipun mereka pergi ke suku Temi, mereka tetap harus berdandan dengan pantas, dan tidak mempermalukan umat manusia. Saya pergi, kata Luan. MN, Yao Yao berdiri di dalam rumah dan berkata pada Luan, kembali dengan cepat. Luan mengangguk sambil tersenyum, membuka pintu api suci, dan pergi. 1118. Luan memasuki Pulau Lonemun dan pergi ke kantor Su Yunyan. Ketika Su Yunyan melihat Luan, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, kamu terlihat segar. Tampaknya memiliki istri sangatlah berbeda. Jika sebelumnya, Luan mungkin akan tersipu ketika digoda seperti ini, tetapi setelah memiliki istri, temperamennya memang berubah. Dia berkata, sudah waktunya untuk pergi. Di mana orang-orang temi? Orang-orangku akan membawamu ke sana. Su Yunyan berkata, tepat pada waktunya, kamu bisa bertemu dengan dua orang yang pergi bersamamu. Aura Su Yunyan menyebar, dan tak lama kemudian dua sosok muncul di pintu dan masuk. Kedua pria itu sangat tinggi, dan meskipun tidak kekar, mereka terlihat sangat mengesankan. Ini Song Qingsheng dan ini Zhou Ling. Keduanya adalah guru surgawi tingkat tujuh. Su Yunyan memperkenalkan mereka pada Luan, lalu memandang kedua pria itu dan berkata, ini Lin Xiao Liu, yang sudah kuceritakan padamu. Aku harus merepotkanmu kali ini. Dengarkan dia sepanjang jalan. Bagi guru surgawi tingkat tujuh, sangat tidak nyaman mendengarkan perintah guru surgawi tingkat enam. Namun, mereka semua setia kepada Su Yunyan. Karena Su Yunyan berkata demikian, meskipun mereka tidak senang, mereka tetap menganggup dan berkata, ya, kalian berdua bawa dia ke wanita itu. Su Yunyan memandang ketiga pria itu dan berkata, ketika kita mencapai orang-orang temi, cari tahu sebanyak mungkin dan lihat apakah ada kemungkinan kerjasama. Namun, jika mereka menunjukkan permusuhan, jangan berlama-lama dan pergi secepatnya. Dipahami, Song Qingsheng dan Zhou Ling keduanya menganggup, menoleh ke arah Luan dan berkata, ayo pergi. Luan menganggup dan mengikuti kedua pria itu keluar dari pulau Lonemun. Setelah memasuki susunan transmisi, mereka segera muncul di sebuah pulau terpencil di empat laut selatan. Pulau terpencil ini memiliki lingkungan yang asri dan pemandangan yang indah. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat yang bagus untuk beristirahat dan berlibur. Itu sama sekali bukan tempat untuk mengurung orang. Luan melihat sekeliling dan bertanya pada mereka berdua, senior, apakah kamu mengurung dia di pegunungan? Tidak. Keduanya sangat puas dengan sikap sopan Luan. Meskipun mereka mengira Luan sama sekali tidak berguna dalam pekerjaan ini, mereka tidak menolak Luan. Mereka berkata, dia sedang bermain di pegunungan sendirian. Ah. Luan tertegun dan bertanya, apakah kamu tidak takut dia akan melarikan diri? Kenapa dia lari? Zou Ling bertanya, ada makanan dan minuman di sini, dan untuk memuaskannya, kami secara khusus mengirim orang ke sini. Dia masih ingin tinggal di sini. Luan tersipu malu dan berkata, kalau begitu ayo kita cari dia. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga melayang ke udara dan terbang langsung ke lembah. Segera, mereka menemukan satu sama lain. Ketiganya mendarat satu demi satu. Ketika Luan melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menoleh dan menutup matanya. Bukan hanya Luan, bahkan Song King Sheng dan Zou Ling pun tidak tega menontonnya. Namun, ketahanan psikologis mereka lebih kuat daripada Luan. Mereka berkata kepada empat orang di depan mereka yang terjerat di udara terbuka, sudah hampir waktunya untuk pergi. Mereka berempat tercengang saat mendengar ini. Baru kemudian mereka menyadari bahwa seseorang telah datang. Ketiga pria itu semuanya adalah guru surgawi tingkat enam. Song King Sheng dan Zou Ling adalah bos mereka. Tentu saja, mereka segera bangun, mengenakan pakaian, lalu segera pergi. Hanya wanita suku Temi yang tersisa tergeletak di tanah. Dia telanjang dan melihat mereka bertiga. Kenapa kalian berdua ada di sini? Kalian mengganggu suasana hatiku. Suara wanita itu sepertinya memiliki daya tarik. Dia mengaitkan jarinya dan berkata, mereka sudah pergi, jadi kamu harus bertanggung jawab. Mendengar perkataan wanita itu, Song King Sheng dan Zou Ling langsung merasakan tubuh mereka memanas. Keduanya dengan paksa menekan keinginan mereka. Mereka berjalan di depan wanita itu dan melemparkan baju baru itu padanya. Mereka berkata, Pakailah pakaianmu. Kami akan mengirimu kembali ke orang-orang Temi. Cek! Membosankan. Wanita itu berdiri dan mengenakan pakaiannya, tidak mau naik atau turun. Ketika dia akhirnya berpakaian, Song King Sheng dan Zou Ling bahkan menghela nafas panjang. Kenapa aku belum pernah melihat adik kecil ini sebelumnya? Setelah wanita itu mengenakan pakaiannya, dia melihat ke arah pemuda di belakang mereka berdua dan berkata, dia terlihat sangat lembut. Aku ingin tahu bagaimana perasaannya saat aku menggunakannya. Dengan itu, sosok wanita itu melintas dan dengan cepat sampai di depan Luan. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk Luan rat-rat. Kekuatan yang dia pancarkan sebenarnya berwarna kuning muda. Ia memiliki daya tarik dan kekuatan yang sangat kuat. Dengan baik, Luan menghindari telapak tangan pihak lain. Pesona pihak lain menutupi tubuhnya, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, roh meledak dan langsung menghempaskan pihak lain darinya. Wanita itu terhuyung mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Dia memandang Luan dengan kaget. Pria muda itu memandangnya dengan dingin dan berkata, Nona, pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Adat istiadatnya berbeda. Mohon hargai diri Anda sendiri. Mendengar kata-kata Luan, tidak hanya wanita itu yang terkejut, tetapi Song Qingsheng dan Zhou Ling juga terkejut. Kita harus tahu bahwa kecantikan wanita ini benar-benar luar biasa. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah kecantikan yang langka. Ditambah dengan pesona yang dia pancarkan, semua master surgawi level 6 yang melihatnya akan jatuh cinta padanya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat reaksi Luan. Setelah wanita itu diledakkan, tidak peduli seberapa besar keinginannya, wanita itu terhanyut dengan baskom berisi air dingin. Dia memandang pemuda itu dan mengerutkan kening. Kemudian, dia menoleh ke Song Qingsheng dan Zhou Ling dan bertanya, siapa dia? Namanya Lin Xiao Liu. Dia akan mengirimmu kembali ke orang Temi bersama kami berdua. Song Qingsheng segera menjelaskan. Lalu, dia berkata pada Luan, ini orang Temi. Namanya Ye Ling. Kamu Ling. Luan memandang wanita itu. Tampaknya masyarakat Temi tidak memiliki nama belakang. Ye Ling menatap Luan dengan tatapan permusuhan. Sepertinya dia sangat marah atas penolakan Luan. Namun, Luan tentu saja mengabaikannya. Melihat ini, Zhou Ling berkata kepada Ye Ling, Nona Ye Ling, ayo berangkat sekarang. Kamu bilang kamu tahu cara kembali ke orang Temi. Tolong beritahu saya. Ye Ling memandang mereka berdua dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang mereka bertiga dengan jijik. Dia membalik rambut panjangnya dan berkata, tentu saja, orang Temi harus melalui Arrai teleportasi. Apakah kamu ingin aku terbang kembali? Begitu dia mengatakan ini, mereka bertiga tercengang. Arrai teleportasi. Jika Anda bisa kembali melalui teleportasi Arrai, mengapa Anda tinggal di sini begitu lama? Mengapa Anda bersikeras untuk dipulangkan? Melihat mereka bertiga dalam keadaan linglung, Ye Ling mengerutkan kening dan berkata, kamu hanya bisa pergi ke sekitar orang Temi melalui Arrai teleportasi. Kami orang Temi tidak diperbolehkan memasang Arrai teleportasi. Arrai teleportasi sangat jauh dari orang Temi, dan sangat berbahaya. Jika kamu tidak membantuku, aku tidak akan bisa kembali. Setelah mendengar penjelasan Ye Ling, Song King Sheng dan Zhou Ling akhirnya mengerti dan mengangguk. Namun, Luan sedikit mengernyit dan bertanya langsung, karena sangat berbahaya, bagaimana Ye Ling bisa keluar dari orang Temi? Song King Sheng dan Zhou Ling tercengang lagi. Lin Xiaoliu benar, jika dia bisa keluar sendiri, kenapa dia tidak bisa kembali sendiri? Apakah kamu bodoh? Tidak bisakah saya kehabisan tenaga dengan bantuan orang lain? Apa aku harus keluar sendiri? Ye Ling akhirnya menemukan kesempatan untuk membenci Luan dan berkata langsung, kamu terlihat pintar, tapi aku tidak menyangka kamu sebodoh itu. Mendengar kata-kata Ye Ling, Song King Sheng dan Zhou Ling memandang Luan dengan penuh simpati. Namun, mereka semua ada di sana untuk bekerja sama dengan masyarakat Temi. Bahkan jika Ye Ling mengatakan itu, mereka tidak bisa marah. Kalau begitu, Ye Ling, tolong buka arai teleportasinya, kata Zhou Ling. Ye Ling memandang mereka bertiga dengan sedih setelah mendengar itu, tapi dia masih berjalan ke samping dan membuka arai teleportasi. Tiba-tiba, cahaya kuning pucat menyebar, dan teleportasi arai berbentuk aneh muncul di depan mereka berempat. Ayo pergi, kata Ye Ling pada mereka bertiga. Song King Sheng dan Zhou Ling saling memandang, mengangguk, dan masuk. Luan tidak terburu-buru untuk pindah. Sebaliknya, dia memilih untuk masuk bersama Ye Ling. Melihat betapa hati-hatinya Luan, Ye Ling semakin tidak menyukainya. Setelah memasuki susunan teleportasi, susunan kuning samar muncul di bagian lain langit. Segera setelah itu, mereka berempat terbang keluar dari susunan teleportasi. Gemuruh. Saat mereka berempat muncul, mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Laut di bawah kaki mereka melonjak dengan liar, membentuk beberapa cambuk sepanjang ratusan kaki yang melesat ke arah mereka berempat. Cambuk ini sangat cepat. Bahkan Luan bisa melihat dengan jelas betapa kuatnya mereka, apalagi Song King Sheng dan Zhou Ling. Melihat hal tersebut, keduanya segera mengirimkan masing-masing telapak tangan. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh cambuk air besar di sekitar mereka segera hancur. Air laut dalam jumlah besar menghantam permukaan laut dan menimbulkan suara gemuruh yang tak ada habisnya. Setelah menangani cambuk air, mereka berempat melihat sekeliling. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di lautan luas di depan mereka, ada penghalang kuning besar. 1119. Benar sekali, ada penghalang kuning tak berujung di depan mereka. Penghalang kuning besar berada kurang dari 300 meter di depan mereka berempat. Penghalang ini menjulang ke langit dan menutupi lautan tak berujung. Mereka bahkan tidak dapat melihat akhirnya. Tidak hanya itu, semua orang juga bisa melihat bahwa ada penghalang dengan warna yang lebih dalam di dalam penghalang tersebut. Ini adalah pertama kalinya Luan dan dua orang lainnya melihat situasi seperti itu. Ini juga pertama kalinya mereka melihat penghalang sebesar itu. Mereka tidak berbicara lama sekali. Akhirnya, Zhou Ling sadar kembali. Dia memandang Ye Ling dan berkata, Nona Ye Ling, apa ini? Itu adalah penghalang formasi. Ye Ling berkata dengan santai, Orang Temi menggunakan penghalang untuk menutupi wilayah laut tempat kami tinggal. Total ada empat lapisan penghalang. Saat kami melewati lapisan keempat, kami akan sangat dekat dengan rumah saya. Song King Sheng dan Zhou Ling saling berpandangan. Song King Sheng bertanya, Bagaimana kita bisa masuk dengan penghalang itu? Apakah kita mengitari dasar laut? Bagaimana kita bisa menyiasatinya? Ye Ling memutar matanya ke arah Song King Sheng dan berkata, Lapisan pertama dapat ditembus oleh Guru Surgawi tingkat enam. Lapisan kedua dapat ditembus oleh Guru Surgawi tingkat tujuh. Lapisan ketiga membutuhkan tingkat delapan. Guru Surgawi, dan lapisan keempat memerlukan Guru Surgawi tingkat sembilan. Guru Surgawi tingkat sembilan. Song King Sheng dan Zhou Ling tersentak. Song King Sheng tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, Nona Ye Ling, Anda tahu kekuatan kami. Mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa kami akan melakukan perjalanan yang sia-sia? Zhou Ling juga mengangguk. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka tidak akan membuang waktu untuk mempersiapkannya. Su Yunyan bahkan tidak memiliki Guru Surgawi tingkat delapan, apalagi Guru Surgawi tingkat sembilan. Melihat mereka berdua, Ye Ling memutar matanya lagi dan berkata, Aku memintamu untuk datang. Tentu saja, aku punya cara. Keduanya tercengang. Zhou Ling langsung bertanya, ke arah mana? Ada banyak pulau di sekitar penghalang ini, dan pulau-pulau ini adalah cara kedua untuk memasuki formasi susunan. Ye Ling berkata, Dibandingkan dengan menerobos penghalang secara paksa, pulau ini akan memberimu lebih banyak peluang. Ini setara dengan ujian bagi kalian manusia. Apapun cara yang kamu gunakan, selama kamu bisa melewatinya, kamu bisa langsung memasuki penghalang dari pulau. Mendengar penjelasan Ye Ling, Song King Sheng dan Zhou Ling akhirnya menghela nafas lega dan berkata, Kalau begitu, ayo cepat masuk. Ye Ling mengangguk, dan mereka berempat segera bergegas menuju lapisan pertama penghalang. Saat mereka semakin dekat ke penghalang kuning pucat, Song King Sheng dan Zhou Ling, yang memimpin penyerangan, sedikit gugup. Namun, ketika mereka berdua memasuki penghalang tanpa menemui perlawanan apapun, mereka menghela nafas lega. Segera setelah itu, Luan dan Ye Ling juga memasuki penghalang. Penghalang itu masih sangat kuat bagi mereka berdua. Namun, keduanya sangat kuat, sehingga mereka mampu menerobos. Beberapa puluh mil di depan adalah lapisan penghalang kedua. Saat Song King Sheng dan Zhou Ling hendak terus bergerak maju, Ye Ling berkata, Ayo kita cari pulau. Song King Sheng dan Zhou Ling tercengang saat mendengar ini. Zhou Ling berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya Master Surga Level 7 yang dapat melewati lapisan kedua? Kami berdua akan membuka penghalang untuk Anda. Tidak bisakah kita pergi bersama? Kita tidak bisa melewatinya. Ye Ling memandang mereka berdua dan berkata tanpa berkata-kata, Apakah menurutmu penghalang ini sama bodohnya denganmu? Jika kami berdua memaksakan diri kami akan segera dihancurkan hingga mati oleh penghalang itu. Mendengar perkataan Ye Ling, Song King Sheng dan Zhou Ling saling berpandangan. Tidak ada jalan lain. Ini adalah wilayah orang lain. Mereka tidak berani bercanda dengan kehidupan orang lain. Mereka hanya bisa menganggup dan berkata, Oke. Luan melirik Ye Ling dan tidak berkata apa-apa. Dia mengikuti mereka bertiga dan terbang ke lapisan kedua penghalang. Mereka mengitari penghalang kuning untuk mencari pulau. Setelah terbang lama, mereka bertiga tahu seberapa besar penghalang itu. Mereka masih belum bisa melihat akhirnya. Akhirnya mereka menemukan sebuah pulau yang tidak besar dan tidak kecil. Saat mereka berempat mendarat di pulau itu, Ye Ling berkata, Kalian berdua melewati penghalang. Aku akan masuk bersamanya. Song King Sheng dan Zhou Ling tercengang lagi. Song King Sheng bertanya, Mengapa? Apakah kami tidak dapat melindungimu jika kami masuk bersamamu? Kalian berdua adalah master surga level 7. Kekuatan masuk hanya akan menyebabkan mekanisme pulau itu meledak. Ye Ling berkata dengan tidak sabar, Lakukan saja apa yang aku suruh. Jangan terus bertanya, Oke. Keduanya saling memandang. Mereka tidak berdaya melawan wanita ini. Zhou Ling hanya bisa berkata kepada Luan, Tuan Mudalin, Lindungi Nona Ye Ling. Luan menganggup dan berkata, Oke. Zhou Ling memandang Ye Ling dan berkata, Nona Ye Ling, kami akan pergi dulu. Kami akan menunggumu di sisi lain pulau. N, Ye Ling melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan pergi bersama Song King Sheng dan Zhou Ling. Hanya dia dan Luan yang tersisa di pulau itu. Di hutan, Luan menoleh untuk melihat Ye Ling dan berkata, Ayo pergi. Ye Ling melirik Luan, mendengus, dan melangkah maju. Luan mengikuti di belakang. Dia telah menyebarkan sembilan matahari-matahari teriknya dan merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Seluruh pulau memasuki persepsinya. Dia tidak melewatkan apapun. Namun, ketika mereka berdua sampai di lereng gunung, Ye Ling tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah Luan. Dia bertanya dengan sedih, Kamu di sini untuk melindungiku. Mengapa kamu membiarkan aku berjalan di depan? Apakah kamu ingin aku melindungimu? Luan tidak bereaksi terhadap pertanyaan Ye Ling. Dia hanya berkata dengan tenang, aku bisa melindungimu dari belakang. Terlebih lagi, aku membutuhkan Nona Ye Ling untuk memimpin. Tidak, aku akan membiarkanmu berjalan di depanku. Ye Ling berkata dengan marah. Jika perlu, aku akan melakukannya, tapi tidak sekarang, kata Luan. Anda, Ye Ling sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia tidak bisa melakukan apapun pada orang seperti dia. Dia hanya bisa berbalik dengan marah dan merentangkan tangannya. Seketika, cahaya kuning pucat menyebar. Cahaya kuning pucat menyebar ke lereng gunung di depan mereka. Seketika, gunung itu mulai berguncang. Permukaan gunung mulai terbelah menjadi dua sisi, memperlihatkan sebuah lorong sempit. Lorong ini memang sangat sempit. Paling banyak bisa menampung dua orang yang berjalan berdampingan. Tidak hanya itu, lorong itu juga sangat gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Seseorang bahkan tidak dapat melihat akhir dari bagian itu. Namun, jika jalurnya lurus, paling banyak akan mengarah ke sisi lain gunung. Ini tidak akan lama. Persepsi Luan segera masuk ke dalam. Namun, untuk beberapa alasan, bagian ini sepertinya memiliki efek penindasan yang kuat pada persepsi. Bahkan sembilan matahari-matahari teriknya ditekan hingga persepsinya tidak bisa mencapai lebih dari setengah meter. Dia sedikit mengernyit. Ini jalannya, kata Ye Ling sambil mendengus dingin. Ayo pergi. Setelah berbicara, Ye Ling melangkah ke lorong gelap. Luan mengikutinya. Namun, kali ini, dia mempercepat dan memasuki lorong sebelum Ye Ling. Ye Ling tercengang. Dia tidak menyangka orang ini akan bisa tiba sebelum dia. Kebencian di hatinya berkurang, tapi itu saja. Tak lama kemudian, mereka berdua memasuki lorong sempit. Setelah masuk sepenuhnya, gunung itu berguncang lagi. Permukaan gunung tertutup, memotong jejak cahaya terakhir. Lingkungan yang gelap gulita membuat langkah mereka berdua terhenti. Tidak ada cahaya sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa melihat telapak tangan mereka sendiri di depan mereka, apalagi melihat satu sama lain. Luan tidak asing dengan lingkungan gelap seperti ini. Pada dasarnya hal yang sama terjadi di laut dalam. Namun, di laut dalam, persepsinya tidak menemui banyak perlawanan. Namun di sini persepsinya hanya bisa mencapai kurang dari setengah meter. Itu tidak lebih kuat dari orang biasa. Dalam lingkungan gelap seperti ini, sulit untuk mengamati sekeliling. Saat Luan hendak melepaskan api untuk menerangi sekeliling, Ye Ling tiba-tiba berkata, jangan memancarkan cahaya apapun. Apapun yang terjadi, jangan lakukan itu. Jika tidak, Anda akan memicu mekanisme di dinding. Itu akan terlepas. Tekanan yang sangat besar dan hancurkan kami sampai mati. Luan mengerutkan kening dan harus meletakkan tangannya. Demi keamanan, keduanya berjalan maju selangkah demi selangkah. Luan tidak bergerak terlalu cepat di depan. Dia harus memastikan bahwa Ye Ling masih dalam persepsinya. Dengan kecepatan lambat, jalur besar di gunung itu terasa sangat panjang. Gunung itu sangat sepi. Tidak ada suara lain selain langkah kaki keduanya. Luan tidak lengah sama sekali. Dia siap menghadapi situasi apapun dan kapanpun. Apakah kamu takut? Ye Ling berbisik dari belakang Luan. Mendengar ini, Luan sedikit mengernyit dan dengan santai menjawab, Ya. Ye Ling mengerutkan keningnya dengan tidak senang. Dia mengayunkan tinjunya ke punggung Luan untuk melampiaskan amarahnya. Persepsi Luan secara alami merasakannya, tapi dia mengabaikannya. Namun, setelah mereka berdua berjalan maju 20 langkah lagi, seluruh lorong tiba-tiba bergetar. Hati Luan tersentak, dan dia segera berhenti. Dia tidak bisa menyebarkan persepsinya, tapi dia sepertinya mendengar suara sejenis makhluk datang dari dinding lorong. Luan mengerutkan kening. Dia segera mengulurkan tangan untuk meraih Ye Ling dan melindunginya di sisinya. Namun, saat dia melambaikan tangannya seperti pisau, dinding di satu sisi tiba-tiba pecah. Mengaum. Raungan yang memekakan telinga terdengar, dan itu mengalir langsung di antara mereka berdua, segera membuat tubuh mereka terpisah. 1120. Kemunculan makhluk itu secara tiba-tiba membuat Luan mengerutkan kening. Yang membuatnya semakin mengernyit adalah bukan hanya satu makhluk yang bergegas keluar, tapi sekelompok. Kekuatan makhluk ini setara dengan guru surgawi tingkat 6 tingkat akhir atau puncak, dan tingginya sekitar setengah tubuh darinya. Ia juga memiliki dua lengan dan dua kaki, tapi setidaknya dua kali lebih tebal dari manusia. Tubuhnya sangat berotot, dan kepalanya sangat menakutkan dengan gigi yang kuat dan tajam. Keduanya terpisah, dan hati Luan menegang. Dia harus segera melindungi Ye Ling. Namun, Ye Ling mengatakan bahwa dia tidak bisa melepaskan cahaya apapun di terowongan ini. Bukan saja dia tidak bisa melepaskan kekuatan apapun, tapi dia bahkan tidak bisa mengeluarkan belati dari cincinnya. Kini, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bertarung. Setelah binatang buas yang bergegas keluar memisahkan mereka berdua, ia meraung dan melayangkan pukulan ke kepala Luan. Tinju lawannya bahkan lebih besar dari kepala Luan. Luan dengan cepat membungku untuk menghindar, dan tinju binatang itu menghantam dinding terowongan, menyebabkan terowongan itu bergetar. Gerakan Luan mulus tanpa jeda. Setelah membungku, dia segera menendang pergelangan kaki binatang itu, dan binatang itu segera mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Pada saat ini, binatang aneh lainnya di belakang Luan juga bergegas mendekat. Tubuhnya yang besar langsung memblokir jalan itu, dan ia mengapit Luan dari depan dan belakang, ingin membunuh Luan dengan satu pukulan tepat di depan rekannya. Luan tentu saja tidak setuju. Dia dengan cepat bergegas ke depan binatang itu, dan ketika binatang itu menjerit kesakitan, dia meninju perutnya. Binatang itu segera mengeluarkan erangan teredam, dan tubuhnya dengan cepat layu. Yang terpenting sekarang bukanlah membunuh, tapi melindungi Ye Ling. Luan tidak melanjutkan pertarungan. Tubuhnya bergoyang, dan dia menginjak dinding dari sisi binatang itu. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangannya, dan mendorong binatang yang tidak bisa bergerak itu kembali. Bang! Kedua binatang itu bertabrakan, menghalangi jalan binatang di belakang untuk sesaat. Luan dengan cepat bergegas ke depan, tapi tidak ada cahaya, jadi dia tidak bisa menemukan Ye Ling sama sekali. Saat dia bergegas keluar tiga langkah, sebuah tinju mengayun ke tubuhnya. Jantungnya menegang, dan dia segera berhenti dan menghindar. Begitu dia menghindar, lengan lain dari binatang itu menebas ke arah Luan. Di ruang sempit, Luan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia harus mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Bang! Luan menggunakan lengannya untuk memblokir lengan binatang itu, tetapi saat dia menangkap lengan binatang itu, dia memanfaatkan kekuatan tersebut untuk membiarkan lengan binatang itu meluncur ke samping. Luan mengepalkan tangannya yang lain, dan dengan keras meninju lengan binatang itu. Mengaum! Pukulan Luan mendarat di lengan binatang buas, dan rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat binatang itu membuka tangannya, seluruh lorong sempit tertutupi. Binatang buas lain di belakangnya telah berkumpul kembali dan menyerang ke depan. Luan tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan hanya bisa menyaksikan binatang-binatang itu menekannya. Ledakan! Terowongan itu berguncang lagi. Binatang itu berhasil menekan Luan di bawah tubuhnya. Luan, tentu saja, tidak akan menyerah begitu saja. Dia menggunakan tinju dan sikunya untuk berkonsentrasi pada tubuh dan leher binatang itu. Dia hampir menjatuhkan binatang itu. Namun, Luan tidak berhasil melumpuhkan binatang itu. Binatang itu meraung dan mencoba menangkap Luan. Begitu Luan ditangkap, dia akan mati. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera melemparkan tinjunya yang menahan tubuh binatang itu, dan bertemu langsung dengan tinju binatang itu. Bang! Aura Luan sangat terguncang. Binatang itu memang kuat, tapi Luan tidak berhenti. Dia mengertakan gigi dan mendorong tubuh binatang itu dengan kakinya. Dia dengan paksa mendorong binatang itu menjauh darinya dan melemparkan dirinya ke belakang. Tidak mudah mengusir binatang itu. Luan telah menghabiskan banyak energi dari bentrokan langsung yang berulang-ulang. Luan bahkan ingin menutup matanya dan menggunakan alam dewa iblis. Namun, alam dewa iblis saat ini akan memancarkan cahaya bahkan jika dia menutup matanya. Dia khawatir bahkan cahaya ini akan mengaktifkan mekanisme terowongan. Setelah mendorong binatang buas itu menjauh, Luan dengan cepat bangkit dan menyerang ke depan, hampir menempel di tanah. Dia dengan cepat melewati kaki binatang buas yang menerkam ke arahnya. Dia mengerahkan kekuatan di pinggangnya dan melompat ke udara, menghindari pukulan binatang buas itu. Pada saat yang sama, dia dengan kejam menyapukan kakinya ke kepalanya. Bang! Kepala binatang itu membentur dinding dengan suara yang keras. Luan hendak bergegas maju ketika binatang itu memberi jalan untuknya. Namun, sebuah tinju tiba-tiba dilemparkan ke arahnya. Itu langsung mengenai tubuh Luan. Persepsi Luan terbatas. Apalagi kecepatan lawannya pun tidak lambat. Luan tidak bisa mengelak di udara. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dia tidak bisa dibalas oleh pukulan ini. Oleh karena itu, Luan tidak membela diri. Dia mengulurkan tangannya dan meraih celah di antara jari-jari binatang itu. Sebelum tinju binatang itu mengenai dadanya, ibu jari Luan dengan akurat mengaitkannya ke celah di antara jari-jari binatang itu. Bang! Lengan Luan menjadi mati rasa. Tinju binatang itu melesat ke depan, tapi berhenti kurang dari satu kaki di depannya. Sebelum Luan mengaitkan ibu jarinya, dia sudah mengangkat kakinya setengah. Lututnya membentur siku pihak lain, menyebabkan lengan pihak lain kehilangan kekuatan dan menekuk. Kakinya yang lain menendang dagu binatang itu, menyebabkan binatang itu pingsan dalam sekejap. Setelah melumpuhkan binatang itu untuk sementara, Luan dengan cepat bergerak maju. Ketika dia berlari ke depan sekitar 10 kaki, dia akhirnya merasakan sosok Ye Ling. Apakah kamu baik-baik saja? Luan segera tiba di depan Ye Ling dan bertanya dengan nada serius. Ye Ling jelas terkejut. Dia tidak menyangka Luan akan bergegas ke depannya. Dengan panik, dia buru-buru menganggup dan berkata, Aku. Aku baik-baik saja. Luan merasa lega saat mendengar itu. Fakta bahwa binatang itu tidak terus menyerang berarti semua binatang itu berkumpul di depan terowongan. Setelah memastikan keselamatan Ye Ling, langkah selanjutnya adalah membawa Ye Ling keluar dari binatang buas. Berdasarkan situasi saat ini, perkiraan konservatif adalah setidaknya ada delapan binatang. Setiap binatang sangat kuat, yang membuat Luan pusing adalah pertahanan binatang buas ini. Jika itu adalah guru surgawi biasa, akan sulit untuk mengalahkan binatang buas ini. Namun bukan berarti tidak ada solusi. Luan berbalik menghadap terowongan di depan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut tanpa menoleh, Tetap di sini dan jangan bergerak. Tunggu aku kembali dan menjemputmu. Ye Ling tercengang. Dia ingin membantah, tapi pada akhirnya, dia hanya berkata, Oke. Mengaum. Binatang buas yang diserang oleh Luan juga berdiri dan meraum. Bang. Segera, suara lari terdengar lagi di terowongan. Semua binatang buas ini bergegas menuju Luan. Mata Luan menjadi dingin. Alih-alih mundur, dia malah menyerang binatang buas itu. Suara mendesing. Jarak di antara mereka tertutup dalam sekejap. Setelah menghindari pukulan binatang itu, Luan tidak menyerang dari bawah. Sebaliknya, dia melompat ke kepala binatang itu dan meninjunya. Bang. Binatang itu menabrak dinding yang keras. Ia pusing dan ingin bangun. Namun, sisi kepalanya terkena lutut Luan, dan sisi wajahnya kembali terbentur dinding. Di bawah kendali Luan yang disengaja, separuh wajah binatang itu berdarah. Namun, ini bukanlah tujuan Luan. Tujuan Luan adalah giginya. Setelah dua pukulan, gigi binatang itu segera lepas. Salah satunya bahkan diambang terjatuh. Mengaum. Binatang buas di belakangnya melayangkan pukulan ke arah Luan. Luan segera mencabut gigi binatang itu dari bawah lututnya. Di saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke tangan binatang itu. Bang. Gigi tajamnya menancap di tangan binatang itu. Darah mengalir keluar seperti sungai. Mengaum. Binatang itu berteriak kesakitan. Luan tidak berhenti. Dia segera mencabut gigi tajamnya dan menusukkannya ke kepala binatang itu. Bisa. Darah mengalir keluar. Dalam sekejap, binatang yang masih berjuang itu kehilangan seluruh kekuatannya dan terjatuh. Sebelum binatang buas itu jatuh, tangan Luan yang lain mencabut gigi tajam lainnya. Sambil memegang satu di masing-masing tangannya, dia segera melompat ke arah binatang buas yang tinjunya baru saja ditusuk. Melihat ini, binatang itu menerkam ke arah Luan. Namun, Luan, yang sudah memiliki senjata tajam, dengan cepat mundur setengah kaki dan bergegas ke sisi binatang itu. Dia berputar ke sudut di mana lengan binatang itu tidak bisa bergerak bebas. Dalam sekejap, dia menusukkan gigi tajamnya ke leher binatang itu. Gu-gu. Suara darah mengalir keluar bisa terdengar. Binatang itu mencengkeram lukanya erat-erat, tapi hanya bisa terjatuh sedikit demi sedikit. Setelah berhadapan dengan dua binatang buas, Luan tidak berhenti. Dia terus berlari ke depan. Wild Spirit, yang berdiri di belakang terowongan, hanya bisa mendengarkan suara benturan yang tak henti-hentinya. Setiap kali ada getaran, jantungnya bergetar. Suara ini berlangsung sekitar setengah cangkir teh sebelum berhenti. Hal berikutnya yang dia dengar adalah suara langkah kaki yang mendekat dan mendekat. Dengan baik, Luan berdiri di depannya. Saat ini, separuh tubuhnya basah oleh darah binatang itu. Dia memandang Ye Ling dan berkata, bersihkan. Kita bisa pergi sekarang. Selamat menikmati.